BAB 501 Sumo menggenggam leher Suetian Hao dengan satu tangan. Adegan itu mirip dengan dua hari yang lalu, namun mungkin tidak berakhir dengan cara yang sama. Berhenti, satu langkah lagi dan aku akan membunuhnya. Sumo bergemuruh ketika Tao Wei berlari ke arahnya. Tao Wei segera berhenti dan tampak mengerikan. Dia tidak berani membuat langkah lain karena Suetian Hao disandera. Sumo, lepaskan Tian Hao dan kita masih bisa bicara, Tao Wei menggeram. Sumo tersenyum jijik dan berkata, kamu mengatakan itu terakhir kali, namun di sini kamu mencoba membunuhku. Tao Wei mengerutkan alisnya ke wajahnya yang sudah cemberut dan berkata, kami salah. Lepaskan Tian Hao, dan kami akan meninggalkanmu sendirian dan segera pergi. Itu benar, Sumo, lepaskan aku. Aku minta maaf padamu. Suetian Hao berkata dengan tergesa-gesa dengan wajah penuh kengerian. Dan aku akan meninggalkanmu sendirian untuk selamanya. Haha, Sumo tertawa dengan ejekan. Mereka gagal membunuhnya dan masih ingin pergi tanpa terluka. Apakah mereka bermimpi? Apakah mereka benar-benar menganggapnya pria yang bisa mereka jalani? Minta maaf. Mereka telah meminta maaf terakhir kali dan itu hanya memperdalam kebencian mereka. King Suan, Sister Huang, datang ke sini. Sumo menoleh dan menatap kedua wanita itu. Kedua wanita itu segera terbang ke Sumo. Mata Tao Wei berkilauan dengan niat membunuh saat dia melihat kedua wanita itu. Satu langkah lebih jauh dan aku akan membunuhnya. Sumo memperhatikan keanehan di mata Tao Wei dan langsung mengancamnya. Tao Wei kaget dengan kewaspadaan tinggi Sumo. Dia baru saja akan menangkap kedua wanita itu untuk pengaruh. Segera, Hong King Suan dan Huang Yao tiba di sebelah Sumo. Sumo, apa sebenarnya yang kamu inginkan agar kamu melepaskan Tian Hao? Tao Wei bertanya dengan suara dingin. Tao Wei berusaha yang terbaik untuk menekan amarahnya. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Sumo dengan mudah, namun kebenaran ternyata justru sebaliknya. Sumo mengabaikan Tao Wei dan berkata kepada kedua wanita itu, tinggalkan tempat ini. Semakin jauh semakin baik. Kedua wanita itu bingung, tetapi masih berjalan beberapa mil jauhnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Sumo, mereka berpikir bahwa Sumo takut menyakiti mereka. Setelah melihat kedua wanita itu menghilang, Sumo tersenyum. Dia menatap Tao Wei dan membuka mulutnya. Aku tidak akan membiarkannya pergi sama sekali. Dia kemudian mencengkeram tangannya sedikit, dan leher Suetian Hao hancur dengan suara pecah. Ganas vital spirit bergegas ke tubuhnya dan menghancurkan organ-organ dalamnya dan delapan meridian luar biasa menjadi ampas. Uh! Bola mata Suetian Hao melotot seperti mata ikan mati, dan dia mati. Menelan, Sumo menggonggong dan menggunakan devoring martial soul-nya. Kroh vital, jiwa bela diri, dan esensi darah semuanya tersedot ke dalam tubuh Sumo. Tian Hao, Tao Wei menatap agape pada Sumo dan menyalak dengan marah. Dia bahkan merasakan penglihatannya redup. Suetian Hao sudah mati. Suetian Hao terbunuh oleh Sumo. Tao Wei tenggelam dalam keputus asaan. Itu bukan karena hubungan mereka, tetapi fakta bahwa ayah Suetian Hao adalah pemimpin sekte dari sekte Hiu Omas, Raja Hiu Omas. Golden Shark King kejam dan kejam, tetapi dia terlalu memanjakan Suetian Hao. Begitu dia tahu bahwa Suetian Hao sudah mati, dia pasti akan membunuh Tao Wei, yang hanya salah satu dari 30 muridnya. Para murid tidak dapat membandingkan dengan Suetian Hao di hati Raja Hiu Omas, dan Tao Wei tahu pasti bahwa mereka tidak ada apa-apanya di matanya. Saya akan membunuhmu. Niat membunuh di mata Tao Wei berubah menjadi aura kebencian yang melonjak ke langit. Krois Sivis. Dia bergerak instan dan meninju liar pada Sumo. Serangan ini 20% lebih kuat dari sebelumnya. Cetakan kepalan tangan besar itu seukuran gunung besar, dan kekuatannya yang mengerikan seperti laut yang begelombang. Jalan setapak dari kepalan itu dirusak oleh udara yang hancur dan ruang yang bengkok. Swoosh. Sumo menangkisnya dengan cepat karena dia tidak tertarik berurusan dengan itu sama sekali. Sambil memegang mayat Suetian Hao, Sumo memaksimalkan jiwa martialnya untuk menyerapnya. Sementara itu, sembilan spiral spiritual berlari gila-gilaan, dan sejumlah besar kispiritual melonjak ke arah spiral. Kultivasi Sumo meroket. Dalam waktu kurang dari dua detik, ia telah mencapai rilem pencerahan puncak LF3, dan mulai menerobos ke alam pencerahan LF4. Gemuruh. Spiral di Sumo seperti sungai yang merajalela, dan roh vital terus melonjak. Tidak mudah untuk naik level. Bagaimana itu mungkin? Tao Wei menatap agape pada Sumo saat mayat Suetian Hao menyusut dengan cepat. Roh vital Suetian Hao, esensi darah, dan bahkan martial soul bergegas maju menuju Sumo, yang kultivasinya dan ki terus meningkat. Dia bahkan bisa menyedot darah dan vital spirit. Tao Wei terkejut mengetahui budidaya Sumo yang sedang tumbuh berasal dari Suetian Hao. Tao Wei tidak bisa menahan kepanikan. Untuk mempromosikan diri sendiri dengan mengisap orang lain, ini di luar imajinasinya. Dengan metode ini, jika Sumo terus membunuh dan menyerap, itu akan luar biasa. Orang ini tidak mungkin ada. Mungkin dia memiliki teknik seni bela diri untuk menyerap orang lain seperti ini. Bunuh dia dulu. Tao Wei dengan cepat memutuskan untuk membunuh Sumo tidak peduli apa yang terjadi. Mati. Tao Wei menggonggong sekali lagi, dan kedua tinjunya menari-nari bayangan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk cetakan kepalan tangan yang mulai membanjiri Sumo. Sumo tidak bisa menghindari serangan pada jarak ini bahkan jika dia mau. Istirahat. Potong obliterasi. Sumo tidak ragu untuk menyerang. Dia mengusir pedang 3.333 meter panjang Ki yang menembus udara dan bertemu cetak tinju. Gemuruh. Cetakan tinju yang luar biasa terbelak oleh pedang Ki, dan ledakan besar mengguncang segalanya dalam jarak 50 kilometer. Swoosh. Setelah pukulan itu, Sumo segera terbang menjauh dari Tao Wei. Dia sekarang berada pada saat kritis terobosan. Begitu dia naik level, dia bisa membunuh Tao Wei dengan mudah. Meskipun tingkat kultivasi Suetian Hao tidak rendah dan dia memiliki jumlah esensi darah dan roh vital yang cukup besar, mereka tidak cukup untuk meningkatkan level Sumo. Ayolah. Sumo mengeluarkan 100 ribu batu spiritual sedang yang tersisa. Bab 502. 100 ribu batu spiritual menengah segera retak setelah dikeluarkan karena kekuatan melahap dan melepaskan kabut Ki spiritual yang tebal yang dengan terburu-buru bergegas ke tubuh Sumo. Dengan penambahan Ki spiritual, spiral spiritual dan tubuh Sumo gemetar dengan keras, dan roh vital di dalam spiral itu seperti ombak yang mengamuk. Sumo telah mencapai ambang terobosan, dan dia akan naik level. Dia bisa naik level ke LF4 dalam 2 detik dan mengubah gelombang pertempuran. Swoosh. Tao Wei berlari lagi dengan amarah yang besar dan menggeram, Sumo, mati. Tao Wei membuat langkah lain. Dia meninju dengan kedua tangan dan mengirim dua cetakan kepalan kolosal ke Sumo. Sumo tidak bisa membiarkan Tao Wei mengganggu terobosannya dan mengepakkan sayapnya agar cepat mundur sebelum pukulan Tao Wei mencapainya. Kedua cetakan tinju itu tidak mengenai apapun. Kemana kamu lari? Tao Wei menggeram. Ledakan, ledakan, ledakan. Tao Wei terus melemparkan gelombang cetakan tinju, sementara Sumo terus menghindar dan berusaha untuk menjauh darinya. Kekuatan melahap berada di puncaknya, dan Ki spiritual dari batu dan Suetian Hao membantunya untuk melakukan terobosan. Kekuatan melahap tidak bisa memengaruhi Tao Wei sama sekali. Kultifasinya adalah alam pencerahan LV-8, dan Ki dan Roh vital dalam dirinya sangat kompak. Meskipun kekuatan dan kecepatan gerak Tao Wei keduanya lebih tinggi dari Sumo, dia tidak bisa membunuh Sumo dalam waktu singkat. Aku tidak bisa membiarkan dia melakukan terobosan. Tidak perlu tolol untuk mengetahui bahwa Sumo menerobos ke alam pencerahan LV-4. Sudah sangat sulit untuk membunuh alam pencerahan LV-3 Sumo, belum lagi rilem pencerahan LV-4 rilem Sumo. Naik. Tao Wei tiba-tiba meraung dan mengangkat tangannya. Kemudian, air danau di bawah mendidih dan mulai berputar menjadi pusaran dengan diameter seribu kaki. Air di pusaran itu melonjak ke langit dan mengambil bentuk gelombang besar yang menghancurkan langit dan matahari. Ombaknya sangat mengerikan dan mengagumkan. Itu tampak seperti tirai yang naik dari bumi ke langit ketika berusaha menutupi Sumo sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Bagaimana kamu bisa menghindar sekarang? Tao Wei berkata dengan dingin. Sumo tampak tenang dan menatap ke arah gelombang yang datang. Lalu, mulutnya melengkung. Aku tidak akan menghindar lagi. Setelah suaranya jatuh, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan Ki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan mengusir aura besar yang mengesankan. Sumo akhirnya mencapai alam pencerahan LV-4. Dia segera mengambil cincin penyimpanan Suetian Hao dan dengan santai membuang mayatnya. Sumo pasti tidak akan melupakan cincin penyimpanan Suetian Hao karena dia telah membeli pedang spiritual dan dia kaya. Istirahat. Kemudian, pedang Sumo bersinar, dan dia menjatuhkan pedang penghancur langitnya dengan marah. Embaknya terpotong seperti selembar kertas, dan bergeser ke samping. Mati. Sumo memberikan teriakan perang dan mengepakkan sayap api merah. Dia kemudian menyerbu melalui air menuju Tau Wei, yang juga menyerbu ke arahnya. Jarak antara kedua orang itu menyempit dengan cepat. Royce Sivis. Ketenangan suci. Kedua orang itu hampir menyerang dengan kemarahan pada saat bersamaan. Cetakan tinju besar menembus lubang itu, sementara pedang Ki lima warna yang tajam merobek udara. Keduanya bertemu dengan keras. Ledakan. Ledakan itu mengguncang langit dan bumi. Kemudian, di mata ngeri Tau Wei, pedang lima warna Ki dengan mudah merobek cetakan tinjunya dan terus melakukan perjalanan ke arahnya. Apa? Tau Wei terkejut dan menepisnya. Begitu banyak kekuatan dari satu tingkat ke atas. Tau Wei tampak heran. Sebelumnya, kekuatan Sumo sedikit lebih rendah dari miliknya. Itu adalah asumsi yang masuk akal untuk berpikir bahwa Sumo tidak mungkin mendapatkan begitu banyak kekuatan dan menghancurkan cetakan tinjunya dengan mudah setelah dipromosikan oleh satu tingkat. Dia tidak tahu bahwa Sumo memiliki sembilan spiral spiritual, yang membawa peningkatan kekuatan yang sangat besar setelah setiap peningkatan kultivasi. Sudah cukup bagi Sumo untuk mengubah arus dengan peningkatan satu tingkat. Mati. Potong obliterasi. Sinar pada pedang penghancur langit tiba-tiba meledak. Sumo mengayunkan pedangnya ke atas selama busurnya berkuasa, dan pedang panjang ki diusir dengan cara yang merusak. Serangan ini sangat mendominasi, dan kekuatan pedangnya tak tertandingi. Struk ini membuat Tau Wei ngeri. Uh. Kekuatan pedang membuat Tau Wei merasa tidak bisa menahan pukulan ini. Dia mungkin terluka parah jika menerima pukulan itu. Istirahat. Tau Wei segera menekan untuk menghentikan pedang ki dan mundur dengan tergesa-gesa. Dia kemudian berbalik dan berubah menjadi sinar ketika dia terbang dengan cepat. Dia telah melarikan diri ke kaki langit yang jauh dalam sekejap mata. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Sumo hari ini, dan bahwa dia mungkin akan terbunuh. Karena itu, dia dengan tegas melarikan diri. Gemuruh. Cetakan tinju terkoyak dengan mudah, dan pedang lima warna ki lenyap setelah melakukan perjalanan belasan mil. Sumo mengerutkan kening saat menyaksikan Tau Wei melarikan diri, tetapi dia tidak mengikutinya. Tau Wei mungkin tidak sekuat dia sekarang, namun kecepatan gerakan Tau Wei lebih tinggi darinya dan ini membuatnya sulit untuk mengejar ketinggalan. Selain itu, Tau Wei hampir kebal terhadap Devoring Martial Soul-nya. Karena itu, dia tidak yakin bisa membunuh Tau Wei. Sumo, aku akan membunuhmu lain kali kita bertemu. Suara Tau Wei datang dari kaki langit, dan dia menghilang. Lain kali kita bertemu. Sumo mendengus dan berkata dengan jijik, lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu semuda anjing. Sumo menghela nafas pada kenyataan bahwa dia tidak bisa membunuh Tau Wei hari ini. Setelah berpikir sejenak, Sumo melihat ke arah dua wanita dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Tempat ini tidak jauh dari Pulau Hiu Omas. Jika Tau Wei memberi tahu Sekte Hiu Omas bahwa Suetian Hao terbunuh, Sumo mungkin diburu oleh seorang ahli Rilem Raja Beladiri. Karena itu, dia harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Namun, ketika Sumo mencari kedua wanita itu, dia tiba-tiba terkejut dan bingung. Karena tidak ada seorang pun di arah yang mereka mundur. Hong King Suan dan Huang Yao hilang. Bab 503 Dimana mereka Wajah Sumo dipenuhi dengan kecemasan. Mereka menyaksikan sebelumnya tetapi sekarang hilang. Kemana mereka pergi? Apakah mereka pergi? Ini tidak mungkin karena dia menyuruh Hong King Suan pergi lebih awal, namun dia menolak. Bagaimana dia bisa pergi tanpa pamit? Sumo menyapu dan tidak menemukan mereka. Aneh. Sumo merasa bingung. Saudara Sumo, kita di sini. Tiba-tiba, suara Hong King Suan datang dari atas. Sumo mendongak, dan kemudian wajahnya tiba-tiba berubah. Hong King Suan dan Huang Yao berdiri di atas awan dan di antara kedua wanita itu berdiri seorang penatua pipi sempit mengenakan pakaian abu-abu. Ki orang tua itu dalam dan tidak seperti jurang tak berujung. Sumo tidak bisa mengatakan tingkat kultifasinya. Dua tangan tua layu itu diletakkan di pundak kedua wanita itu. Satu tampak dingin, dan yang lain tampak mengerikan. Jelas, mereka ditangkap oleh penatua. Kakak Sumo, selamatkan kami dengan cepat. Huang Yao berteriak ngeri. Hong King Suan tetap diam karena dia tahu bahwa penatua adalah ahli rilem kegelapan sejati, dan itu di luar kekuatan Sumo untuk menyelamatkan mereka. Kamu siapa? Alis Sumo berkerut saat dia menatap tua itu. Nah, jika kamu ingin menyelamatkan nyawa kedua gadis ini, kamu akan melakukan seperti yang aku katakan. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan Sumo. Dia menyeringai dan berkata, Beri saya cincin penyimpanan Anda dan Sue Tianhao. Master of All Beasts. Sumo mengenali identitasnya saat dia mendengar suara itu. Suara itu milik Master of All Beasts. Dia adalah orang yang mencoba menawar pedang spiritual di ruang lelang treasure pavilion dua hari yang lalu. Namun, alis Sumo rajutan lebih erat karena penatua ada di sini untuk harta karun. Bagaimana dia bisa menyerahkan cincin penyimpanannya? Item di cincin penyimpanannya sudah terlalu berharga untuk hilang, apalagi cincin penyimpanan Sue Tianhao. The Archean Dragonesque Elephant, beberapa teknik seni bela diri raja, tanda putra suci dari Istana Cakrawala, Del. Mereka semua terlalu berharga. Sumo berpikir sejenak dan berkata, Kurasa kau belum tahu identitas kita. Aku adalah pro-murid dari Guru Puncak Langit mengjulang di Sekte Celestial Spirit. Seorang wanita adalah pro-murid Dark, Master Puncak Langit, Peri Surga ke-9. Apakah Anda sadar akan konsekuensi dari melakukan ini? Sumo tahu bahwa Master of All Beasts adalah ahli rilem kegelapan sejati dan sangat kuat. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melawan yang lebih tua, dia takut untuk bergerak karena kedua wanita itu ditangkap. Oleh karena itu, dia hanya bisa berharap bahwa yang lebih tua takut pada Sekte Celestial Spirit. Aku sudah tahu. Setelah mendengar kata-kata Sumo, Penatua tidak menunjukkan keprihatinan. Dia mendengus dan berkata, Itu sebabnya kamu masih hidup. Aku tidak ingin dikejar oleh dua ahli rilem Marsial Kaisar. Master of All Beasts telah berumur panjang, dan dia tidak sebodoh Sue Tianhao dan Tao Wei. Jika dia membunuh Sumo dan dua lainnya, dia tidak bisa tinggal di benua timur lagi. Sue Tianhao tidak tahu tentang metode ahli rilem Marsial Emperor, tetapi dia tahu. Kemanapun dia pergi, dia akan mati jika dia masuk dalam daftar ahli rilem Kaisar Beladiri. Karena itu, ia menyandara kedua wanita itu alih-alih membunuh mereka. Tentu saja, jika Sumo tidak bekerja sama, dia bisa berurusan dengan Sumo dengan mudah. Kalau begitu, mengapa kamu menjarahku? Sumo bertanya dengan wajah cemberut. Haha! Master of All Beasts tertawa dan berkata dengan nada bercanda. Seorang ahli rilem Marsial Kaisar tidak akan membunuhku karena jumlah kekayaan kecil ini. Adapun kamu. Ketika dia memikirkan betapa luar biasanya Sumo, penatua itu menjadi serius. Dia telah menyaksikan seluruh pertarungan antara Sumo dan Tao Wei, dan dia dikejutkan oleh kekuatan tempur lintas level Sumo. Selain itu, dia telah memperhatikan jiwa Marsial Sumo yang abnormal dan fungsinya. Dia berpikir bahwa Sumo dapat melampaui tingkat kultifasinya dalam beberapa tahun. Bakatmu memang luar biasa. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Penatua itu menganggup dan melanjutkan, tapi saya akan segera meninggalkan domain gelap. Anda tidak akan tahu di mana menemukan saya. Penatua memiliki rencana yang cermat. Selama dia menyelamatkan Sumo dan dua wanita lainnya, Tuhan mereka tidak akan tertarik membunuhnya, seorang seniman bela diri True Darkness Rilem, sama sekali. Adapun niat Sumo untuk membunuhnya, itu tidak mungkin. Setelah dia meninggalkan domain gelap, dia akan sulit ditemukan bahkan untuk ahli Rilem Martial King. Kamu, tanda seru petik 2, Sumo kesal. Orang tua ini sudah berpikir cukup jauh. Karena kamu tahu identitas mereka, bagaimana kamu akan membunuh mereka? Sumo menjadi tenang dan menatap Hong King Suan. Haha, aku tidak akan membunuh mereka, tetapi aku bisa bermain dengan mereka. Master of All Beasts tertawa jahat dan melanjutkan dengan mata cabul. Nak, mereka terlihat cantik. Bagaimana kalau saya melepas pakaian mereka sehingga kita bisa menghargai tubuh mereka bersama? Master of All Beasts memiliki wajah berseri-seri, dan mulai melepas pakaian. Dia tidak khawatir jika Sumo melarikan diri karena kekuatan Sumo jauh lebih lemah daripada miliknya. Kamu orang tua yang kotor, lepaskan aku. Aku akan bunuh diri sebelum kamu melakukan ini. Huang Yao segera berteriak neri. Dia tidak tahan. Hong King Suan diam, tapi tubuhnya yang ramping sedikit bergetar. Tidak ada gadis yang bisa menerima ini. Berhenti, Sumo menggonggong, sementara matanya meledak niat membunuh yang luar biasa. Setelah mendengar ini, tangan si tua berhenti bergerak. Dia tersenyum dingin dan berkata, beri aku cincinnya sekarang, atau mereka akan telanjang. Sumo tampak mengerikan. Dia tidak bisa menyerahkan cincin penyimpanan, dan dia tidak bisa melihat Hong King Suan dan Huang Yao dihina. Terutama Hong King Suan, yang sangat membantunya membawanya dari domain Hong ke sekte Celestial Spirit di domain gelap. Dia tidak akan pernah membiarkannya menderita aib seperti itu. Dalam empat detik, kalau tidak, aku akan segera melakukannya. Penatua bergemuruh. Mata Hong King Suan dan Huang Yao tertuju pada Sumo, pria yang bisa menentukan nasib mereka. Kakak Sumo, berikan cincinnya. Yao Huang berteriak cemas dan berkata, aku akan memberikan kompensasi padamu di masa depan. Aku akan mengganti setiap item di cincinmu. Aku bahkan akan memberimu, diriku sendiri. Bab 504. Setelah mendengar kata-kata Huang Yao, Sumo sedikit mengernyit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat Hong King Suan, yang gigi putihnya menggigit bibir merahnya, dan mata yang indah basah oleh air mata, hati Sumo melunak. Dia langsung mengambil keputusan. Barang-barang di cincin penyimpanan memang berharga, tapi itu hanya barang. Mereka bisa tersesat. Kalau tidak, jika Hong King Suan dihina karena dia, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Sumo haus akan kekuatan lagi. Jika dia cukup kuat, bagaimana dia bisa dikendalikan oleh orang lain hari ini? Pada saat ini, Sumo menjadi gelap. Dalam kehidupan sebelumnya, ada belas kasihan dalam dirinya, dan dia tidak mau membantai dan melahap orang. Tapi sekarang, Sumo mengambil keputusan. Mulai sekarang, Fu Asteriska ampun. Dia akan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Beberapa detik kemudian, Sumo menghela nafas, mengangkat tangannya, dan perlahan melepaskan cincin penyimpanan. Timpanan di jarinya. Master of all beasts segera tersenyum. Dia telah membuat keberuntungan kali ini. Dalam pandangannya, Sumo sangat kaya. Identitas Sumo berarti bahwa ia harus memiliki keterampilan budidaya raja dan teknik seni bela diri. Dia juga harus menjelaskan penambahan pedang spiritual Sue Tianhao. Perampokan ini sangat berhasil. Saudara Sumo, jangan. Hong King Suan tiba-tiba berteriak, kamu tidak harus melakukan ini. Pergilah, dia tidak berani melakukan apapun pada kita. Diam. Sebelum Hong King Suan bisa menyelesaikan kata-katanya, Penatua menggonggong, melambaikan tangannya, dan mengirimkan kekuatan Ki yang menutup mulutnya. Saudari Hong, kamu, Huang Yao kaget dan marah dengan kata-kata Hong King Suan yang akan membuatnya dalam bahaya. Setelah mendengar kata-kata Hong King Suan, Sumo menghentikan tindakannya dan memandang Hong King Suan. Dia menemukan bahwa matanya menghindari mata. Perempuan ini. Sumo menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa dia tidak yakin apakah lelaki tua itu akan melepas pakaiannya, dan bahwa dia hanya ingin dia melarikan diri. Hong King Suan bahkan rela mengorbankan dirinya untuk Sumo. Ini memberi Sumo alasan lain untuk tetap dan menyelamatkannya. Cincin penyimpanan Suetian Hao juga ada di dalam. Ini dia. Sumo melemparkan cincinnya ke orang tua itu. Sumo tidak khawatir jika lelaki tua itu menyimpan gadis-gadis itu setelah mendapatkan cincinnya, karena, jika dia benar-benar menginginkannya, dia tidak akan menunggu selama ini. Kuharap kamu tidak ikut raja bersamaku. Pria tua itu mengambil cincin Sumo dan memeriksanya ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak ada batu. Dia menemukan cincin Sumo kosong. Hanya ada beberapa slip batu giyok, pedang panjang, dua token, dan cincin penyimpanan Suetian Hao. Dia marah ketika dia belum menemukan satupun batu spiritual. Pria tua itu tiba-tiba memelototi Sumo dan berkata, Kau menipuku. Kalau begitu aku lakukan ini. Dia mengulurkan tangannya ke Hong King Suan, karena dia menemukan bahwa hubungan antara Sumo dan dia jauh lebih kuat dari itu dengan Huang Yao. Berhenti. Sumo menggonggong. Tangan si penatua berhenti, dan dia bertanya, Apa? Kamu menipuku dan kamu harus membayarnya. Aku tidak. Sumo berkata dengan keras, Aku tidak punya batu yang tersisa, tapi barang-barang lainnya sangat berharga. Lihatlah. Apakah begitu? Pria tua itu menyipitkan matanya, secara acak mengeluarkan dua slip batu giyok, dan mulai membaca. Dia menjadi sangat bersemangat saat membaca. Tinju naga hitam, keterampilan pegunungan berat, sedang eleve 6, eleve atas 6. Pria tua itu tiba-tiba menunjukkan wajah berseri-seri. Dia sangat gembira dengan penemuan yang tak terduga ini. Meskipun orang tua itu adalah seniman bela diri True Darkness Realm, dia tidak memiliki teknik seni bela diri tingkat tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan itu? Haha, kamu cukup pintar, enak. Pria tua itu mengambil dua batu giyok dan mulai tertawa. Dia tidak terus memeriksa barang-barang lainnya. Dua slip giyok ini sudah membuat perjalanannya berharga. Mata pria tua itu tertuju pada pedang penghancur langit ketika dia melirik Sumo. Beri aku senjata divine-divine ini juga, kata si penatua. Sumo tercengang. Orang tua itu bahkan tidak akan membiarkan pedangnya hilang. Dia tersenyum pahit di hatinya. Dia telah menjarah yang lain sebelumnya, sekarang dia merasakan bagaimana rasanya dijarah. Ini mungkin karma. Sumo tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat pedang penghancur langit, mengguncang lengannya, dan memberikannya. Sekarang, Sumo benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Nak, kita tidak akan bertemu lagi. Orang tua itu segera memasukkan pedang penghancur langit ke dalam cincin penyimpanannya dan tersenyum jahat. Dia kemudian berbalik dan dengan cepat pergi dalam sekejap cahaya. Segera setelah pria tua itu pergi, kedua wanita itu mulai jatuh ke arah danau di bawah. Roh vital mereka disegel oleh orang tua itu, sehingga mereka tidak bisa tinggal di udara. Swoosh. Sumo berlari ke arah mereka dan mengirimkan dua barisan kekuatan ki yang membawa mereka kepadanya. Sesuatu tiba-tiba terjadi pada saat ini. Ceritan mengerikan datang dari Master of All Beasts di kejauhan. Sumo melihat seberkas cahaya surgawi bersinar di langit. Cahaya surgawi tampak ungu merah dan berisi kekuatan pedang yang luar biasa. Itu menembus langit dan awan yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan sangat cepat dan kemudian menembus tubuh lelaki tua itu. Ini adalah. Sumo menatapnya dengan tajam, begitu pula Hong King Suan dan Huang Yao. Kemudian, tiga orang melihat seorang wanita berbaju biru melayang ke arah mereka dengan pedang panjang di tangannya. Langkah wanita itu terlihat lambat, namun dia tiba di mereka dalam sekejap mata. Kakak senior kedua, Sumo terkejut ketika dia melihat wajahnya. Itu adalah murid kedua towering skypeak, kakak senior kedua dari Sumo, Anuan. Cahaya surgawi adalah pedang ki yang dia kirimkan. Orang tua itu benar-benar mati dan jatuh ke danau Skysea. Sumo heran. Master of All Beasts sudah mati. Dibunuh dengan satu pukulan. Anuan memang berbakat dalam peringkat tinggi dalam daftar seribu talenta top. Dia bisa membunuh seniman bela diri True Darkness Realm dengan satu pukulan. Selain itu, Master of All Beasts tidak berada pada level rendah dari Realm Darkness Realm. Kuat. Terlalu perkasa. Bab 505. Sumo terkejut dengan kekuatan kakak senior kedua. Kekuatan pukulan itu berada di luar imajinasinya. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa diganggu oleh Master of All Beasts? Cincin penyimpanan saya. Sumo terkejut ketika melihat lelaki tua itu jatuh. Dia mengambil kedua wanita itu dan berlari ke arah pria tua itu. Setelah mengambil mayat itu, Sumo segera melepas cincin itu dan memeriksanya. Dia menemukan cincinnya di cincin pria tua itu. Sumo sangat lega. Sambil mengenakan cincinnya, Sumo melihat mayat dan dipindahkan. Itu adalah mayat ahli Realm kegelapan sejati, dan energi dan spiritual ki jauh lebih dari seorang seniman bela diri Realm pencerahan. Namun, Sumo menyerah untuk melahap mayat itu karena dia melihat kakak perempuan senior kedua berjalan di sini. Dia memasukkan mayat itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kakak senior kedua, mengapa kamu ada di sini? Sumo bertanya. Anuan datang di depan Sumo, mendorong rambut di dahinya ke samping, dan tersenyum. Aku sudah tahu ada orang yang mengingini barang-barangmu, jadi aku tetap di sini. Terima kasih banyak, kakak kedua. Sumo menjadi emosional karenanya. Dia tidak berharap bahwa dia melindunginya dua hari terakhir ini. Anuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Adik laki-laki, sama-sama. Saudara-saudara lelaki kita yang mengjulang tinggi skypeak terikat bersama. Aku tidak akan berdiri dan melihat salah satu dari kita menderita. Sumo mengangguk, dan rasa memiliki terhadap towering skypeak semakin kuat. Dia memikirkan saat dia berada di wilayah Iblis Tanduk. Feng Saoyu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dan dua saudara lainnya. Kali ini, Anuan melindunginya di bayang-bayang. Sumo sangat tersentuh oleh mereka. Adik laki-laki. Seorang Nuan mengukur Sumo dan berkata, Aku melihat kekuatanmu yang melahap. Sumo kesal tentang hal ini. Hong King Suan dan Huang Yao tidak hanya melihatnya melahap Suetian Hao, tetapi juga suster senior kedua. Namun, Sumo tidak peduli tentang menunjukkan jiwa bela diri sekarang, karena ia tidak lagi seniman bela diri yang tidak signifikan. Tidak apa-apa untuk menunjukkan devoring martial soul-nya sesekali. Kakak senior kedua, itu kemampuan jiwa bela diri spesialku. Kata Sumo. Oke, seorang Nuan mengangguk dan berkata, Maksud saya adalah kemampuan Anda ini luar biasa. Jika digunakan untuk tujuan yang baik, itu akan banyak membantu Anda. Jika tidak, itu akan menghancurkan Anda. Bahkan Anuan merasa ngeri tentang kemampuan ini. Untung Sumo adalah adik kandungnya. Apakah Sumo musuhnya? Dia akan membunuh Sumo tanpa ragu-ragu. Hancurkan aku. Setelah kejutan singkat, Sumo menemukan jawabannya. Dia khawatir bahwa dia akan menjadi pembunuh yang tidak berperasaan. Bahwa dia akan membunuh dan melahap yang lain sesuka hati, membawa kesengsaraan ke dunia ini. Kakak senior kedua, jangan terlalu khawatir tentang itu. Aku mengerti. Sumo menjawab. Anuan sedikit mengangguk. Dia cukup puas dengan temperamen Sumo. Ketika Master of All Beasts menjarah Sumo, dia tidak bergerak karena dia ingin memeriksa temperamen Sumo. Keputusan Sumo sangat membuatnya senang. Dia bersedia untuk menukar cincin penyimpanannya dengan kebebasan kedua wanita, yang membuktikan ketidakkegoisannya. Jika Sumo melarikan diri dan tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka, dia tidak akan bergerak bahkan jika Sumo mendapat bahaya nanti. Apa yang dia katakan sebelumnya hanya sedikit pengingat. Sumo memandangi kedua wanita itu dan berkata kepada Anuan, kakak senior kedua, budidaya mereka disegel. Tolong bantu buka mereka. Sumo menduga bahwa metode ahli rilem kegelapan sejati mungkin sulit baginya untuk ditangani. Jadi dia meminta Anuan untuk membuka segel kedua wanita. Anuan menatap mereka dan mengangguk. Spiral spiritual mereka dikendalikan oleh kekuatan gelap. Tidak apa-apa. Dia kemudian mengangkat tangannya yang ramping dan menunjuk dua kali. Dua baris pancaran jari menyembur ke ladang eliksir mereka dan segera menghancurkan pengekangan itu. Kedua wanita itu bergetar, dan kultivasi mereka pulih. Sister Anuan, terima kasih banyak. Hong King Suan dan Huang Yao mengucapkan terima kasih. Anuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan berterima kasih padaku, terima kasih Sumo. Kamu akan baik-baik saja bahkan jika aku tidak di sini. Terima kasih, Bruder Junior Sumo. Huang Yao berkata dengan sungguh-sungguh. Hong King Suan menatap Sumo dan menghela nafas. Kakak Sumo, ini sudah ketiga kalinya kau menyelamatkanku. Sumo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sama-sama, kita semua sesama murid. Setelah mendengar ini, Hong King Suan menghela nafas ke dalam, hanya sesama murid. Yah, adik, aku pergi sekarang. Kamu berhati-hati. Anuan mengucapkan selamat tinggal. Kamu juga, kakak senior kedua. Sumo memberi hormat dengan kedua tangan terlipat. Seorang Nuan ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, Adikku, kekuatan tempurmu sangat kuat. Jika kamu dapat meningkatkan beberapa level, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk memenangkan kejayaan untuk towering skypeak dalam kompetisi seni bela diri sembilan puncak. Aku mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik. Kata Sumo. Seorang Nuan mengangguk, berbalik, dan langsung terbang. Sambil menatap sosoknya yang sedang surut, Sumo menghela nafas panjang. Kalau bukan karena dia, dia akan kehilangan terlalu banyak. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati dan menghindari kejadian seperti ini. King Suan, Sister Huang, ayo pergi. Ketiga orang itu kemudian melanjutkan penerbangan mereka ke Pulau Abadi. Setelah kejadian ini, Hong King Suan dan Huang Yao tetap diam selama penerbangan. Sepertinya ada perasaan keterasingan di antara mereka. King Suan, Sister Huang, maukah kamu memberitahuku tentang kompetisi seni bela diri dari sembilan puncak? Apakah ini pertarungan besar antara murid luar? Sumo berusaha menenangkan suasananya. Huang Yao berkata, Bruder Junior Sumo, ini bukan antara semua disciples luar. Ini adalah kompetisi antara para ahli disciples luar. Oke, apa aturannya? Sumo bertanya. Setiap puncak memilih seratus murid luar yang luar biasa untuk bersaing dalam kompetisi. Saya berasumsi bahwa tuanmu hanya akan memilih satu atau dua murid untuk kompetisi karena jumlah anda terlalu sedikit, kata Huang Yao. Sumo setuju dengannya. Towering Skypik berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena jumlah muridnya sangat sedikit. Delapan puncak lainnya akan memilih eleve delapan atau sembilan ahli rilem pencerahan sementara. Di sisinya, hanya suster senior ketujuh, Hua Suyu, yang memenuhi syarat untuk kompetisi. Adapun Feng Shaoyu dan Yunfei, meskipun kekuatan tempur mereka kuat, level mereka terlalu rendah untuk bersaing dengan para ahli. Jika aku bisa meningkatkan dua level sebelum kompetisi, maka mungkin aku bisa melawan para ahli dari delapan puncak lainnya. Pikir Sumo Bab 506 Danau Skysea sangat besar sehingga orang tidak bisa melihat pantai. Ada banyak pulau di danau, mulai dari terumbu kecil yang lebarnya beberapa meter, hingga pulau-pulau raksasa yang membentang lebih dari ratusan kilometer. Setelah Sumo dan gadis-gadis itu terbang selama tiga hari, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka, pulau abadi. Tiga hari yang lalu, Sumo beristirahat di sebuah pulau kecil untuk melahap Master of All Beasts. Namun, Master of All Beasts, Dark Spirit sudah menghilang, dan hanya 10% dari ki esensi darah di tubuhnya yang tersisa. Meskipun begitu, sisa 10% dari ki darahnya cukup untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan Sumo, membawa kekuatan fisiknya ke alam pencerahan LF6. Pulau abadi adalah salah satu pulau terbesar di Danau Skysea, membentang lebih dari beberapa ribu kilometer. Ada sebuah negara yang dibangun di atas pulau itu, bernama Everlasting Country. Negeri abadi mengandung lebih dari selusin kota dan puluhan juta orang, membuatnya sangat makmur. King Suan, kakak senior Huang, apakah ada reruntuhan kuno di dekat pulau abadi? Sumo bertanya. Ada lebih dari selusin reruntuhan pasca Arkan dalam jarak 5 ribu kilometer dari pulau Everlasting, dan beberapa di antaranya bahkan dari saman kuno. Masing-masing reruntuhan ini adalah teluk harta. Broter Sumo, kita bisa mencoba keberuntungan kita. Hong King Suan jawab. Setelah berhenti untuk berpikir, Sumo bertanya lagi. Reruntuhan kuno ini telah ditemukan sejak lama, jadi tidak ada banyak harta yang tersisa, kan? Mengangguk kepalanya, Hong King Suan menjawab, memang, sebagian besar harta telah diambil. Yang tersisa juga di luar jangkauan karena bahaya ekstrim. Sumo menghela nafas ketika menyadari bahwa bertualang kereruntuhan kuno adalah cara yang buruk untuk menghasilkan uang, karena sangat sulit untuk mendapatkan harta karun. Mengapa ada begitu banyak reruntuhan kuno di Danau Skysea? Sumo bertanya dengan nada bingung. Huang Yao tersenyum dan menjawab, Bruder Junior Sumo, Skysea Lake tampaknya adalah tempat berkumpulnya banyak kekuatan kuno selama masa pasca Arcean, itulah sebabnya ia dipenuhi dengan reruntuhan kuno. Tempat berkumpulnya kekuatan kuno, realisasi menyingsing di Sumo. Namun, dia masih bingung dengan kenyataan bahwa begitu banyak kekuatan kuno memilih untuk berkumpul di badan air seperti Danau Skysea. Seolah-olah dia bisa mengatakan bahwa Sumo bingung, Huang Yao terus menjelaskan, dikatakan bahwa Danau Skysea tidak ada sebelum zaman pos Arcean. Legenda mengatakan bahwa Danau Skysea diciptakan oleh Master Kuno dengan satu serangan telapak tangan. Apa, satu serangan telapak tangan? Sumo terkejut dengan penjelasannya. Apakah benar-benar mungkin untuk membuat Danau yang membentang beberapa ratus ribu kilometer dengan satu serangan telapak tangan? Sumo menggelengkan kepalanya karena dia tidak menganggap serius cerita itu. Bahkan Kaisar bela diri tidak mungkin sekuat itu. Ini hanya legenda, jadi itu tidak benar. Huang Yao juga menggelengkan kepalanya karena dia tidak percaya. Brother Sumo, Sister Senior Huang, kita akan menuju ke Heavenly Inn sekarang. Heavenly Inn adalah tempat berkumpul bagi para pembudidaya keliling, dan kita harus dapat memperoleh informasi terbaru di sana. Hong King Suan menambahkan. Sumo dan Huang Yao mengangguk sebagai jawaban. Satu jam kemudian, mereka bertiga tiba di Heavenly Inn. Heavenly Inn cukup normal, tapi itu adalah penginapan besar dengan radius lebih dari 300 meter. Setelah memasuki penginapan, mereka tidak melihat orang lain selain penjaga toko di konter. Mereka merasa bingung bahwa penginapan sebesar itu tidak memiliki pelanggan di aula. Penjaga toko, mengapa tidak ada orang di sekitar? Sumo bertanya kepada penjaga toko. Penjaga toko itu adalah seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 60 tahun yang mengenakan kemeja hijau. Mendengar pertanyaan Sumo, dia memperhatikan mereka bertiga. Sebelum bertanya sambil tersenyum, kalian baru saja tiba di Pulau Abadi, kan? Oh, bagaimana kamu tahu itu? Sumo bingung. Runtuhan kuno baru saja ditemukan di air di dekatnya. Karena semua orang pergi ke reruntuhan, bagaimana mungkin ada orang di penginapan? Karena kalian tidak menyadari hal ini, kamu pasti pendatang baru. Penjaga toko berkata sambil tersenyum. Runtuhan kuno yang baru ditemukan. Minat Sumo langsung terguncang, begitu pula minat Hong King Suan dan Huang Yao. Runtuhan yang baru ditemukan tidak seperti reruntuhan yang lebih tua yang telah dieksplorasi secara menyeluruh, jadi mereka pasti mengandung sejumlah besar harta. Di mana reruntuhannya? Seberapa jauh jaraknya? Sumo bertanya dengan penuh semangat. Dia tidak pernah berharap akan seberuntung itu bisa menemukan reruntuhan baru tepat ketika dia tiba. Itu dekat Pulau Tanshan di utara, sekitar 7500 km jauhnya, jawab penjaga toko sambil tersenyum. Terima kasih. Sumo menyatakan terima kasih dan menoleh ke Huang Yao dan Hong King Suan. Kakak senior Huang, King Suan, ayo segera menuju ke Pulau Tanshan. Baik, kedua gadis itu mengangguk serempak. Ketiganya kemudian meninggalkan Pulau Everlasting tanpa penundaan dan bergegas menuju Pulau Tanshan. Ketika mereka tiba di Pulau Tanshan setelah dua jam, mereka bisa tahu di mana kehancuran itu tanpa bertanya. Ada banyak orang yang datang dari segala arah yang terjun langsung ke wilayah perairan tertentu. Ayo pergi. Mereka tidak ragu untuk terjun ke air. Setelah memasuki danau, ketiganya masing-masing mengaktifkan pelindung udara Vital Spirit untuk perlindungan terhadap air danau. Mereka menyelam jauh ke dalam air dengan cepat dan segera mencapai kedalaman lebih dari 3 km. Danau ini sangat dalam. Sumo heran dengan kedalamannya. Mereka terus menyelam dan segera mencapai kedalaman lebih dari 4-5 km. Pada saat ini, tekanan air begitu kuat sehingga Vital Spirit Air Silt Huang Yao berada di ambang kehancuran. Huang Yao tiba-tiba berhenti bergerak, begitu pula Sumo dan Hong King Suan. Saudari Junior Sumo, Saudari Junior Hong, kalian harus jalan terus. Aku tidak tahan lagi. Huang Yao berseru dengan ekspresi menyakitkan. Sumo dan Hong King Suan bisa berempati dengannya. Tekanan air pada kedalaman ini sangat mengerikan. Begitu Vital Spirit Air Silt Huang Yao runtuh, dia akan langsung dihancurkan sampai mati oleh tekanan air yang sangat besar. Bahkan roh Vital perlindungan tubuhnya mungkin tidak bisa melindunginya. Setelah beberapa saat, Sumo dan Hong King Suan mengangguk sebagai jawaban. Karena mereka belum mencapai dasar danau setelah sekian lama, mereka tidak bisa mengatakan seberapa dalam itu. Memang tidak disarankan bagi Huang Yao untuk terus melangkah lebih dalam. Kakak Senior Huang, kemana kamu berencana pergi? Sumo bertanya. Huang Yao berhenti untuk mengumpulkan pikirannya dan menjawab, Aku akan kembali ke pulau abadi. Aku mungkin akan memeriksa reruntuhan di dekat pulau. Hati-hati, kata Sumo. Kalian juga harus menjaga diri kalian sendiri. Runtuhan baru biasanya ditambah dengan bahaya yang luar biasa, jadi kamu harus ekstra hati-hati. Huang Yao meninggalkan mereka dengan pengingat dan melayang ke atas menuju permukaan. King Suan, bagaimana kabarmu? Bisakah kamu menahannya? Sumo memandang Hong King Suan dan bertanya. Meskipun budidayanya tiga tingkat di bawah Huang Yao, dia jauh lebih kuat dari Huang Yao. Namun, Hong King Suan juga tidak terlihat terlalu baik saat ini. Vital spirit air siltnya nyaris tergencet, dan wajahnya merah seperti buah persik matang, yang membuatnya terlihat sangat imut. Hong King Suan mengambil nafas dalam-dalam dan menjawab sambil menghela nafas, Aku bisa terus berjalan sejauh satu kilometer lagi. Apapun di luar itu, dan aku harus kembali juga. Bab 507. Sumo melepaskan kesadaran rohaninya ke dasar danau setelah mendengar King Suan. Namun, bahkan kesadaran rohaninya sangat dibatasi oleh tekanan air yang sangat besar. Dia hanya bisa memperluas kesadaran rohaninya selama lebih dari 300 meter, tetapi dia masih gagal mendeteksi dasar danau. Sumo menghela nafas dan berkata, Ayo pergi, kita harus terus menyelam, meskipun dengan kecepatan lebih lambat. Keduanya kemudian melanjutkan menuju ke bawah danau. Seribu kaki. Dua ribu kaki. Dua koma enam ratus kaki. Untungnya, mereka berdua akhirnya mencapai dasar danau setelah 2.600 kaki. Tidak ada yang di bawah alam pencerahan LV5 yang bisa mencapai kedalaman ini. Sumo berpikir dalam hati. Sumo melihat melalui air danau yang keruh dan menemukan hamparan gunung bawah laut beberapa ribu kaki di depan. Gunung bawah laut ini tidak setinggi itu dan bahkan yang tertinggi hanya setinggi lebih dari seribu kaki. Namun, mereka cukup besar sehingga Sumo tidak bisa melihat seluruh bentangan gunung gantung dengan jelas dengan visibilitas saat ini. Pada titik ini, ada banyak titik cahaya bercahaya di depan salah satu gunung bawah laut. Mereka adalah vital spirit air shield dari sejumlah besar seniman bela diri yang telah berkumpul. King Suan, bisakah kamu terus berjalan? Sumo bertanya pada Hong King Suan, yang saat ini tampak seburuk Huang Yao sebelumnya. Vital spirit air shield miliknya gemetaran tanpa henti seolah-olah itu bisa runtuh setiap saat. Sumo khawatir tentang dia karena itu akan menjadi sangat berbahaya jika dia tidak bisa menjaga air shieldnya. Saudaraku Sumo, jangan khawatir. Aku masih bisa melanjutkan. Selanjutnya, tekanan ini seperti pelatihan untukku. Aku merasa seperti aku bisa menerobos segera jika aku terus berjalan. Hong King Suan memaksakan senyum dan menjawab. Sumo menganggup ketika dia tahu tentang kekuatan Hong King Suan. Jika dia menebak dengan benar, dia mungkin menumbuhkan keterampilan budidaya imperial LVVIII. Karena Hong King Suan telah menjadi murid resmi istana Cakrawala dan memperoleh warisan kaisar bela diri dari istana Evergreen, ia harus mengolah keterampilan budidaya kekaisaran. Saat ini, keterampilan kultivasi Hong King Suan jauh di depan Sumo. Meskipun Grand Chaos Five Elements skillnya luar biasa, dia harus mengintegrasikan keterampilan budidaya lainnya untuk meningkatkan levelnya. Tapi sekarang mengingat keterampilan kultivasi yang telah menyatu, keterampilan lima elemen Grand Chaosnya masih jauh di bawah tingkat imperial. Saudara Sumo, mari kita lihat ke sana. Kata Hong King Suan, melihat ke arah gunung di depan. Baik, duo kemudian dengan cepat menuju ke gunung bawah laut. Setelah mereka mencapai gunung bawah laut, Sumo akhirnya menyadari bahwa ada lebih dari 10 ribu seniman bela diri di sini. Mereka semua berkumpul di depan lereng gunung yang besar, memandanginya, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu terjadi. Seniman bela diri ini sebagian besar berada di tingkat tinggi. Sebagian besar dari mereka berada di alam pencerahan LV V atau V VI dan tidak ada kekurangan seniman bela diri LV VIII atau VIII juga. Bahkan ada beberapa seniman bela diri Rilem Darkness Rilem. Kultivasi Sumo dan Hong King Suan adalah yang terendah di antara kerumunan. Sumo dan Hong King Suan tidak tahu apa yang ditunggu semua orang. Mungkinkah pintu masuk kehancuran berada di sisi gunung? Hai? Ini, apakah pintu masuk kehancuran di sini? Sumo bertanya kepada seorang pria muda kurus yang berada di alam pencerahan LV V. Pria muda itu melirik Sumo dan menjawab dengan datar, Yup, ada di sisi gunung ini. Oh, mata Sumo berbinar. Dia memperhatikan lereng gunung di depan, hanya untuk menemukan tidak ada yang abnormal tentang hal itu. Ini membuat Sumo semakin bingung. Lalu kenapa aku tidak bisa melihat pintu masuk? Sumo bertanya lagi. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri LV IV melihat pintu masuk? Pria muda itu mencibir dan menjawab dengan jijik. Namun, dia masih mengatakan kepada Sumo, pintu masuk di sisi gunung akan muncul setiap dua jam sekali, dan pintu itu akan dibuka untuk satu nafas sebelum menghilang. Saya melihat, kesadaran sadar pada Sumo, dan dia bertanya lagi, sudah berapa lama sejak penampilan terakhirnya? Pria muda itu menjadi tidak sabar dan menjawab dengan dingin, satu jam telah berlalu. Berhentilah bertanya dan tunggu dengan sabar. Terima kasih banyak. Sumo mengungkapkan rasa terima kasihnya alih-alih marah. Kingsuan, masih ada satu jam lagi. Mari kita tunggu sebentar lagi. Baik, Hong Kingsuan menganggup dengan lembut. Dia juga mendengar apa yang dikatakan pria muda kurus itu. Sumo melirik ke sekeliling daerah itu dan menemukan tempat kosong dan duduk bersilah. Karena masih ada satu jam tersisa sebelum kehancuran dibuka, dia berencana untuk melihat rampasan dari pertempuran sebelumnya. Dia belum melihat cincin penyimpanan Suetian Hao dan Master of All Beasts yang dia peroleh tiga hari yang lalu sehingga dia tidak tahu berapa banyak kekayaan yang dikandungnya. Sama seperti Sumo duduk, Hong Kingsuan berjalan dan duduk di sampingnya juga. Melihat perisai udara vital spiritnya yang bergetar, Sumo menyarankan, Kingsuan, kenapa kamu tidak masuk ke perisai udara saya? Kamu bisa istirahat dan mengisi kembali energimu. Hong Kingsuan kaget mendengar Sumo dan wajahnya memerah. Namun, karena wajahnya sudah merah karena tekanan air yang besar, tidak ada yang tahu bahwa dia memerah. Mungkin, mungkin itu bukan ide yang baik. Hong Kingsuan ragu untuk menerima saran Sumo. Karena vital spirit air shield Sumo tidak terlalu luas, mereka pasti akan menghubungi secara fisik jika dia memasuki air shield Sumo. Tentu saja, Sumo bisa memperluas air shieldnya. Namun, semakin besar air shieldnya, semakin sulit untuk mempertahankan air shield dan semakin lemah pertahanannya. Tidak apa-apa, duduk saja di sampingku. Sumo berkata sambil tersenyum dan mengontrak vital spirit air shieldnya. Hong Kingsuan ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk malu-malu. Dia kemudian mengontrak perisai udaranya dan berdiri di samping Sumo. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, Sumo mengerahkan vital rohnya untuk memperluas air shieldnya dengan cepat untuk menutupi Hong Kingsuan. Ini adalah langkah yang sangat berisiko karena kesalahan kecil akan menyebabkan runtuhnya perisai udara mereka. Namun, karena Sumo sangat kuat, itu tidak terlalu berbahaya. Setelah melangkah masuk ke dalam perisai udara Sumo, Hong Kingsuan mengambil nafas dalam-dalam dan duduk di sampingnya. Mereka berdua duduk bahu-membahu di dalam air shield kecil. Mereka begitu dekat sehingga mereka bisa merasakan napas satu sama lain. Emosi aneh muncul di kedua hati mereka. Merasakan kehangatan di bahunya dan aroma lembut yang melayang ke lubang hidungnya, Sumo merasakan gelombang cinta melewatinya. Hong Kingsuan sangat cantik. Dia seperti periturun yang bisa menggetarkan hati siapapun, termasuk Sumo. Namun, Sumo mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya untuknya. Dia tidak punya waktu untuk cinta sekarang. Selain itu, dia sudah memiliki siar, yang telah dia janjikan bahwa dia akan mencapai Istana Kaisar Xuan di Benua Tengah dalam lima tahun. Tapi sekarang dia belum memenuhi janjinya bertemu siar lagi, bagaimana dia bisa mengejar gadis lain. Bab 508 Sumo menenangkan dirinya sendiri dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Ini adalah cincin penyimpanan Suetian Hao. Sumo menggabungkan pikirannya dengan cincin itu dan mulai memperhatikan dengan baik apa yang ada di dalamnya. Pedang spiritual Sumo segera menyadari pedang spiritual setengah rusak yang duduk diam di sudut cincin penyimpanan. Dia senang menemukan harta karun yang luar biasa ini. Jika dia bisa menggunakannya dengan benar, itu akan menjadi senjata terkuatnya. Namun, karena dia tidak memiliki petunjuk bagaimana menggunakan pedang spiritual, dia perlu waktu untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Saat dia memeriksa barang-barang lainnya, Sumo menemukan bahwa Suetian Hao memiliki sekitar 3 juta batu spiritual sedang, yang jumlahnya besar. Terlepas dari batu spiritual, sisa cincin penyimpanan hanya memiliki dua pasang sarung tangan, tiga slip batu giok, beberapa botol eliksir, dan banyak item acak. Gaunlets berada di medium LV5. Tiga slip giok adalah martial scrolls, salah satunya adalah keterampilan budidaya LV6 bawah, sedangkan sisanya adalah LV5 bawah. Nilai gabungan item melebihi 3 juta batu spiritual sedang. Sumo diam-diam sangat senang bahwa dia tidak perlu khawatir tentang batu spiritual untuk saat ini. Begitu dia menstabilkan kultivasinya dan memurnikan roh vitalnya ke tingkat tertentu, dia bisa mulai melahap lagi. Selanjutnya, ketika dia mulai memeriksa cincin penyimpanan Master of All Beasts, kekayaan yang terkandung di dalamnya membuat Sumo bersemangat. Master Realm Darkness Realm ini sekaya Sue Tianhao. Ada lebih dari 6 juta batu spiritual sedang di cincin penyimpanan Master of All Beasts. Terlepas dari itu, ada total 26 LV5 gulungan bela diri dan senjata. Semua item ini cukup untuk ditukar dengan pedang spiritual, tetapi Master of All Beasts jelas merasa bahwa pedang spiritual terlalu mahal, itulah sebabnya dia menyerah pada penawaran untuk itu. Apa ini? Sumo menemukan gelang giyok ungu di sudut cincin penyimpanan. Itu adalah gelang kecil dengan jari-jari sekitar setengah kaki dan tampak seperti kerah. Sumo mengeluarkan kerah itu dengan pikirannya dan menggabungkan kesadarannya ke kerah itu. Tiba-tiba, Sumo merasakan kesadarannya memasuki ruang virtual yang dipenuhi dengan Ki Iblis. Deru binatang Iblis mengguncang seluruh ruang. Ini, mata Sumo terbuka lebar karena takjub. Dia menemukan sejumlah besar binatang Iblis di ruang virtual ini. Ada sekitar 300 dari mereka. Ada burung-burung yang mengjulang tinggi, kerah raksasa setinggi beberapa ratus meter, kadal yang mengerikan, singa yang perkasa, dan semua jenis binatang Iblis yang berbeda. Selanjutnya, binatang Iblis ini sebagian besar di LF5, yang berarti bahwa mereka sekuat seniman bela diri True Darkness Realm. Bagaimana ada begitu banyak binatang Iblis di kerah ini? Kejutan Sumo segera diambil alih oleh Wahyu yang tiba-tiba. Namanya, Master of All Beasts, menyatakan bahwa ia adalah pakar penjinakan binatang buas. Karena itu, binatang Iblis ini pasti miliknya. Pada saat ini, sejumlah besar binatang spiritual telah menemukan kesadaran Sumo. Mereka meraung dan bergegas ke arahnya. Sumo kaget dengan ini dan menarik kesadarannya sekaligus. Aku ingin tahu apakah aku bisa menjinakan semua makhluk spiritual LF5 ini. Sumo merasa senang memikirkan menjinakan semua binatang buas ini untuk dirinya sendiri. Mereka semua sekuat seniman bela diri dari alam kegelapan sejati, dan mereka akan menjadi bantuan besar baginya jika dia bisa menjinakkan mereka. Namun, karena mereka adalah master dari semua binatang buas spiritual, akan sulit untuk menjinakkan mereka bahkan setelah kematiannya. Hong King Xuan menyembunyikan rona wajahnya saat dia duduk di samping Sumo. Ketika dia melirik Sumo dengan cepat dan mendapati bahwa dia tidak peduli, dia merasa lega. Namun, dia juga sedikit kecewa. Saat itu, dia menjadi heran melihat kerah di tangan Sumo. Saudara Sumo, ini adalah gelang binatang spiritual rendah, Hong King Xuan berbicara. Benggel binatang buas spiritual yang lebih rendah. Sumo terkejut bahwa benggel binatang spiritual rendah masih bisa mengandung begitu banyak binatang iblis. Yuk, gelang binatang spiritual seratus kali lebih baik daripada kantong binatang rohani. Setiap kantong binatang rohani hanya bisa berisi satu binatang rohani, sementara gelang binatang rohani dapat berisi sejumlah besar binatang rohani. Hong King Xuan membelai rambutnya dan melanjutkan dengan senyum, gelang binatang spiritual yang lebih rendah seperti ini bisa berisi hampir seribu binatang rohani yang berada di bawah LF6. Impresif. Sumo tersenyum ketika dia menyadari bahwa dia bisa menyimpan sejumlah besar binatang spiritual dengan benggel makhluk spiritual mulai sekarang. King Xuan, bisakah aku menjinakkan binatang buah spiritual di dalam benggel binatang buah spiritual yang dimiliki oleh Master of All Beasts? Sumo bertanya. Hong King Xuan dengan singkat berpikir dan menjawab, jika binatang spiritual di dalam lebih lemah dari Anda, Anda bisa menjinakkan mereka secara alami. Namun, penjinakan akan sulit jika mereka lebih kuat dari Anda. Setelah jeda singkat, Hong King Xuan melanjutkan, Broter Sumo, sebelum menjinakkan mereka, Anda dapat mencoba memantapkan diri sebagai pemilik benggel binatang spiritual. Baik, Sumo mengangguk tetapi menjaga benggel makhluk spiritual itu, karena ini jelas bukan saatnya untuk itu. Dia kemudian menutup matanya dan mulai memurnikan roh vitalnya untuk menstabilkan kultifasinya. Setelah hampir satu jam, dia dibangunkan oleh kerumunan yang berisik. Segera, pintu masuk akan segera muncul. Haha, ini dia kesempatan kita. Beberapa kelompok orang sudah masuk. Aku ingin tahu apakah akan ada harta yang tersisa. Semua orang mengobrol satu sama lain dengan penuh semangat. King Xuan, mari bersiap-siap. Sumo mengingatkan Hong King Xuan sebelum mereka berpisah dan mengangkat perisai udara mereka sendiri sebelum sisi gunung. Semua orang senang ketika mereka menunggu pintu masuk muncul. Pada saat ini, lebih dari seratus orang tiba-tiba berlari ke sisi gunung dan berhadapan muka dengan yang lain. Mereka semua muda dan kuat. Delapan dari mereka berada di alam pencerahan LV9 dan pemuda berjubah piton tinggi itu bahkan telah mencapai alam kegelapan sejati. Kita akan masuk dulu. Siapapun yang tidak menaati aku akan dibunuh. Pemuda berjubah piton bermotif itu berbicara dengan dingin. Kata-katanya membuat semua orang tercengang. Apa? Bagaimana mungkin kalian dari sekte Celestial Spirit begitu sombong? Pintu masuk hanya akan bertahan untuk satu nafas. Semua orang harus bergantung pada kekuatan mereka sendiri untuk masuk. Jadi mengapa kalian layak masuk dulu? Itu benar. Begitu kita melewatkan kesempatan ini, kita harus menunggu setengah jam lagi. Pada saat itu, semua harta karun sudah akan diambil. Semua orang marah dengan kata-kata pemuda itu. Pintu masuk kehancuran hanya dibuka untuk waktu yang singkat setiap kali dan beberapa orang sudah menunggu lebih dari 4 jam untuk mendapatkan kesempatan untuk masuk. Namun sekarang, para murid dari sekte Celestial Spirit ini mengatakan mereka harus masuk terlebih dahulu, yang terlalu sombong. Sumo juga mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa orang-orang ini berasal dari sekte Celestial Spirit. Dia bertanya-tanya di mana puncak para murid yang sombong ini milik. Sumo tidak terkejut bertemu dengan begitu banyak murid dari sekte Celestial Spirit. Karena Celestial Spirit sekte tidak terlalu jauh dari Danau Skysia, ada banyak murid yang datang ke Danau Skysia untuk pelatihan. Bab 509 Huff, dengan begitu banyak dari kita di sini, kami tidak akan membiarkan kalian memasuki reruntuhan terlebih dahulu. Seorang pria parubaya dari Rilem Darkness Rilem berteriak dingin. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, sebuah sinar pedang yang tak terkalahkan menembak ke arah pria parubaya dan membunuhnya sebelum dia bahkan bisa bertarung. Darahnya mewarnai air Danau itu. Mendesis. Semua orang terengah-engah dan menatap pemuda berjubah piton berpola dengan shock. Bagaimana dia begitu kuat? Pria parubaya dari LV1 True Darkness Rilem tewas dengan satu serangan. Dia bahkan tidak bisa melawan. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Siapapun yang mendurhakai aku akan terbunuh seperti dia. Pria muda itu memegang pedang hitam panjang di tangannya dan menambahkan dengan arogan, Aku Xuan Feng. Mereka yang tidak percaya padaku bisa mencobanya. Xuan Feng memandang rendah semua orang. Apa, Xuan Feng? Apakah dia Xuan Feng dari puncak langit suci sekte Celestial Spirit? Xuan Feng adalah jenius dalam daftar seribu talenta top di benua timur. Dia peringkat di posisi 976. Dia sebenarnya salah satu jenius dalam daftar seribu talenta top. Semua orang terpana mendengar nama pemuda itu karena mereka semua tahu betapa kuat dan hebatnya para jenius dalam daftar seribu talenta top. Untuk sesaat, semua orang terintimidasi oleh reputasi Xuan Feng. Xuan Feng melirik kerumunan dengan jijik. Semua orang di sini adalah goreng kecil yang bisa dengan mudah dia bunuh. Sumo dan Hong King Xuan merasa terkejut ketika mereka menyadari bahwa Xuan Feng adalah murid puncak langit suci, dan bahkan salah satu jenius dalam daftar top seribu talenta. Setiap jenius dalam daftar seribu talenta tertinggi berada di alam kegelapan sejati dan memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Meskipun pemuda ini berperingkat di bagian bawah, kultivasinya pasti di LF3 atau 4 True Darkness Realm setidaknya. Sementara Sumo tenggelam dalam pikirannya, dinding batu itu tiba-tiba mulai bergemuruh dan segera berubah menjadi pusaran gelap. Pusaran itu hanya sekitar 30 kaki lebar dan memancarkan aura yang luas. Cepat dan masuk, Xuan Feng segera berbalik dan berteriak pada para murid Holy Sky Peak. Desir, desir, desir. Para murid Holy Sky Peak sudah mulai bergerak sebelum Xuan Feng menyelesaikan kalimatnya. Semuanya masuk ke pusaran seperti sinar cahaya. Semua orang marah, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah karena Xuan Feng akan membunuh siapapun yang melangkah maju. Sumo juga marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena Xuan Feng terlalu kuat. Dia hanya bisa berharap bahwa pintu masuk tidak hilang setelah Xuan Feng masuk. Dalam setengah nafas, 100 murid aneh Holy Sky Peak semua memasuki pusaran, setelah itu Xuan Feng tertawa dan memasuki pusaran juga. Ayo pergi. Begitu Xuan Feng pergi, semua orang mulai bergegas menuju pusaran dengan gila. Suara mendesing. Sumo membawa Hong King Xuan bersamanya dan lari ke pusaran juga. Dia membawanya bersama karena dia jauh lebih lambat daripada dia. Namun, meskipun Sumo cepat, sisanya juga tidak lambat. Selain itu, karena Sumo berada di dekat belakang, dia tidak bisa masuk dalam setengah nafas. Begitu pintu masuk ditutup, dia harus menunggu satu jam lagi. Menelan, Sumo mengaktifkan Devoring Martial Soul-nya dan kekuatan melahap langsung menembus lingkungannya. Begitu dia melepaskan kekuatan melahapnya, orang-orang di bawah alam pencerahan LFV7 itu langsung melambat. Pada saat ini, bahkan jeda singkat akan merugikan mereka untuk memasuki pusaran. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang main-main? Oh tidak! Semua orang panik dan berteriak. Tanpa melambat, Sumo mendorong orang-orang di depannya untuk menghindar dan membawa Hong King Xuan ke pusaran. Setelah memasuki pusaran, keduanya menemukan diri mereka di Goa Raksasa. Ada banyak orang yang memasuki goa bersama Sumo, tetapi tidak ada orang lain yang masuk karena setengah nafas telah berlalu. Sepertinya pintu masuk di luar sudah tertutup. Goa itu kayak akan ki spiritual, tetapi tidak ada air di sekitarnya. Itu dalam dan mengarah ke suatu tempat yang tidak diketahui. Saudara Sumo, ini mungkin goa abadi seorang ahli. Hong King Xuan berbicara dengan lembut. Yah, ayo pergi. Keduanya mulai terbang lebih jauh ke dalam goa. Semua orang bergegas dengan kecepatan maksimum mereka juga. Setelah selusin nafas, sebuah ruang besar muncul di hadapan mereka. Itu adalah alun-alun kecil mewah yang dilapisi dengan batu giyok putih yang berkilau dengan cahaya putih samar. Alun-alun dikelilingi oleh bebatuan ungu kehijauan yang bersinar dengan cahaya formasi, yang menunjukkan bahwa tempat ini tertutup formasi. Di dinding batu yang sehalus cermin, ada pusaran merah berapi yang memiliki radius sekitar 3 meter. Selain itu, video holografik diputar di atas dinding batu. Tampaknya banyak orang bergerak di dalamnya. Ada perkiraan kasar lebih dari 5.000 seniman bela diri berkumpul di alun-alun saat ini, dan Suan Feng ada di antara mereka. Hampir semua dari mereka berkerumun di sekitar dinding batu yang sehalus cermin dan hanya sebagian kecil dari mereka yang berada di tengah alun-alun. Ada prasasti setinggi 10 meter yang didirikan di tengah alun-alun. Di depan prasasti itu dikumpulkan sekelompok kecil seniman bela diri, yang sedang membaca sesuatu. Sumo dan Hong King Suan segera pergi ke prasasti dan mulai mengamatinya juga. Ada banyak tulisan kuno tentang prasasti. Kata-katanya kuno dan sederhana, tetapi memancarkan aura yang kuat. King Suan, apa yang tertulis di situ? Sumo benar-benar tidak mampu membaca kata-kata ini, jadi dia harus meminta bantuan padanya. Hong King Suan tersenyum ketika dia mendengarnya. Dia tidak berharap Sumo, pria yang sangat berbakat, tidak tahu kata-kata ini. Kakak Sumo, aku akan membacakannya untukmu. Hong King Suan tersenyum dan mulai membaca kata-kata perlahan. Saya Oulian Zee, dan saya sudah mempelajari kahlian sejak saya masih muda. Setelah 500 tahun, saya akhirnya menjadi Grandmaster kahlian ke Kaisaran Atas. Namun, karena hidup saya akan segera berakhir, saya akan meninggalkan warisan saya pengerjaan untuk orang yang ditakdirkan yang mampu melewati tiga cobaan di Path of Fire Refinement. Setelah selesai membaca prasasti, Hong King Suan tertawa dan berkata, Brother Sumo, disini sebenarnya adalah gua abadi dari Grandmaster kahlian yang telah meninggalkan Legacy of Craftsmanship. Dimengerti, Sumo mengangguk. Legacy of Craftsmanship, dia tidak mengharapkan ini, karena dia berpikir bahwa tempat ini milik kekuatan kuno. Sumo tidak pernah berpikir untuk menjadi pengrajin, tetapi warisan Grandmaster Craftsmanship Grandmaster adalah harta yang tak ternilai yang bisa membuat semua pengrajin di Cakrawala dan Benua Gila. Meskipun dia bukan pengrajin, dia masih sangat tertarik dengan legasi. Bab 510 Ayo kita lihat, Sumo melihat ke arah dinding batu tempat kerumunan telah berkumpul, dan menuju ke King Suan. Ketika dia tiba di dinding batu, dia melihat ada siaran yang ditayangkan di atas pusaran api merah yang menunjukkan seniman bela diri bertarung di dalam. Ada 18 seniman bela diri dalam siaran, masing-masing terlibat dalam pertempuran individu, tetapi menghadapi lawan yang sama persis, sejumlah besar pria api. Beberapa tampaknya memotong pria api dengan mudah, sementara beberapa tampaknya mengalami kesulitan menahan pria api. Haha, seseorang akan diusir lagi. Sampai sekarang, sepertinya hanya segelintir yang telah melewati babak pertama. Aku tidak percaya pengrajin akan merancang tes kekuatan tempur di babak pertama. Babak pertama terlalu sulit. Aku ingin tahu seperti apa babak kedua. Petik dua petik dua. Penonton mengobrol dengan penuh semangat. Dari obrolan itu, Sumo mengetahui bahwa nyala api yang berputar-putar ini dikenal sebagai, jalan perbaikan api, dan seseorang harus memasuki jalan perbaikan api untuk mendapatkan Legacy of Craftmanship O'Liancy. Babak pertama di Pathfire Refinement ini adalah tes kekuatan tempur melawan pria api. Ada tiga kelompok pria api, dengan 36 pria api di masing-masing kelompok. Kelompok pertama akan memiliki kultivasi yang sama dengan penantang, kelompok kedua adalah satu tingkat lebih tinggi, sedangkan kelompok terakhir berada di dua tingkat di atas penantang. Hanya 18 seniman bela diri yang bisa menjalani tes dalam Pathfire Refinement pada satu titik waktu, dengan yang lain bisa masuk hanya jika seseorang telah lulus tes atau dihilangkan. Ribuan orang telah berkumpul di sini, tetapi setengahnya sudah gagal tes. Mereka tidak bisa masuk kembali ke jalan jika mereka telah dieliminasi. Swosh. Saat itu, sesosok terlempar keluar dari jalan api perbaikan, dan mendarat berat di alun-alun, wajahnya ditutupi debu. Swosh. Saat orang ini diusir, seorang seniman bela diri muda segera terbang ke jalan api perbaikan. Artis bela diri muda ini adalah murid Celestial Spirit Sekte yang bersama Xuan Feng. Seiring berjalannya waktu, banyak yang tersingkir, sementara banyak juga yang memasuki jalan perbaikan api. Selama periode waktu ini, hanya tiga yang telah melewati babak pertama, dan Sumo mengenali mereka sebagai murid Holy Sky Peak di Celestial Spirit Sekte. Murid dari Celestial Spirit Sekte sebagian besar menampilkan kekuatan tempur yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka yang tersingkir tidak semuanya muncul tanpa cedera. Beberapa bahkan dibakar menjadi abu oleh para lelaki api di dalam jalan pemurnian api. Orang-orang yang dibakar menjadi abu segera menghilang dari siaran, dan yang lainnya akan langsung memasuki jalan perbaikan api. Saudaraku Sumo, mari kita memasuki jalan pemurnian api saat berikutnya seseorang dihilangkan. Hong King Suan berbisik. Sumo ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Kamu duluan. Aku akan mengejarmu. Baik, Hong King Suan berkata dengan anggukan. Tepat pada saat itu, seorang seniman bela diri kebetulan tersingkir, tetapi tepat sebelum dia bisa memasuki jalan pemurnian api, orang lain melompat pada kesempatan itu. Huh, aku akan dengan mudah mengalahkan pria api yang menyedihkan ini. Suan Feng berkata dengan mendengus dingin sebelum dia menghilang ke jalan api perbaikan. Saat Suan Feng menyerbu ke jalur perbaikan api, Sumo dan Hong King Suan segera melihat ke arah siaran. 36 pria api langsung muncul di depan Suan Feng saat dia memasuki jalan berapi-api. Masing-masing mengeluarkan aura yang mengesankan setara dengan Suan Feng. Kekuatan Suan Feng tidak hanya berasal dari auranya saja. Dengan gelombang pedang panjangnya, pedang ki memotong udara dan 36 pria api itu segera dihancurkan. Tidak lama kemudian, 36 pria api lainnya muncul, dan juga dihancurkan dengan satu gelombang pedang panjangnya. Kelompok ketiga pria api muncul tak lama setelah itu, dan kali ini Suan Feng tidak lagi dapat menghancurkan mereka dengan satu pukulan pedang panjangnya. Butuh total 17 pukulan sebelum dia akhirnya menghancurkan 36 pria api itu. Setelah menghancurkan ketiga kelompok pria api, Suan Feng berhasil melewati babak pertama tes dan segera dipindahkan ke babak berikutnya. Luar biasa! Siapa itu? Dia melewati babak pertama dengan kurang dari 20 pukulan. Mengapa kamu bahkan terkejut? Itu Suan Feng, peringkat di antara daftar seribu talenta top. Tidak heran, aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan tempurnya begitu kuat. Jadi dia ada di daftar seribu talenta top. Obrolan yang bersemangat bangkit dari kerumunan, semua kagum dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dia memang layak berada di daftar top seribu talent, setelah menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan untuk dengan mudah menghancurkan lawan dari tingkat yang lebih tinggi. Saat Suan Feng lulus ujian, Hong King Suan segera menyerbu ke jalur perbaikan api. Sebagian besar seniman bela diri yang hadir sudah dieliminasi, jadi tidak ada orang yang tersisa untuk bersaing dengan Hong King Suan untuk mendapatkan tempat. Saat dia memasuki jalur perbaikan api, Sumo segera melihat ke arah siaran. Hong King Suan terwujud dalam lautan api dan 36 pria api langsung muncul di depannya. Kultivasi mereka setara dengan Hong King Suan, semua alam pencerahan LF1, dan mereka sama sekali tidak cocok untuknya. Dengan tangisan lembut dan lambayan tangan putihnya yang ramping, banyak kelopak yang terpotong keluar dari kehampaan dan menghancurkan 36 pria api itu dalam sekejap. Luar biasa, dia juga jenius tak tertandingi. Seseorang berseru. Dengan penampilannya yang indah, Hong King Suan telah menarik banyak orang untuk menyaksikan pertarungannya. Selanjutnya, kelompok kedua dari 36 pria api juga dihancurkan dengan satu pukulan dari Blooming Field of Flowers-nya. Terengah-engah bangkit dari kerumunan lagi, untuk menghancurkan 36 pria api dari satu tingkat lebih tinggi dalam satu pukulan menandakan bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan bahkan bisa disebut jenius tiada taranya. Sumo tidak terkejut karena dia sudah tahu bahwa kekuatan tempur Hong King Suan kuat untuk memulai. Ketika mereka bertarung satu sama lain selama daftar kompetisi top 100 talenta di Hong Domain, kultivasinya bahkan lebih rendah dari levelnya, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Selanjutnya, kelompok ketiga dari 36 pria api dari LF3 pencerahan ranah Rilem muncul. Mereka menyerang sebagai salah satu saat mereka muncul, dan 36 cetakan telapak tangan besar menyala menuju Hong King Suan. Dia tetap tenang, dan tiba-tiba tersenyum ketika pedang panjang TL muncul di tangannya. Dengan gelombang pedang panjangnya, ada kilatan cahaya terang dan 36 pria api segera menghilang. Kerumunan orang tercengang dalam keheningan, mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya. Satu langkah. Kelompok terakhir pria api dua tingkat lebih tinggi darinya, namun dia masih mengalahkan mereka dengan satu gerakan. Ya ampun. Kemampuannya untuk melawan mereka yang berkultivasi lebih tinggi bahkan lebih tinggi dari Suan Feng. Langkah ini harus menjadi warisan teknik seni bela diri kelas Marsial Kaisar yang dia terima dari Istana Firmamen. Su Mo menebak. Dia segera menyerbu ke jalur perbaikan api karena dua orang lagi diusir setelah gagal melewati babak pertama. Ketika dia muncul, dia menyadari bahwa dia berada di lorong melingkar dengan radius 33 meter, sepenuhnya dikelilingi oleh api merah tua. Meskipun api menutupi seluruh area, dia merasa aneh bahwa dia tidak merasa panas sama sekali. Saat itu, tepat di depannya, api bergabung membentuk 36 pria api. Bab 511. 36 pria api itu semuanya adalah kultivasi yang sama dengan Su Mo di alam pencerahan LF4, dan nyala api melompat dari tubuh mereka ke langit, meledak dengan panas yang membakar. Ketika Su Mo memandang ke 36 pria api itu, sebuah ide tiba-tiba datang kepadanya. Skill api pembakaran langit yang baru dia pelajari membutuhkan sejumlah besar properti api spiritual ki, dan orang-orang api ini terbuat dari api murni properti spiritual ki. Bukankah ini pertanda dari surga? Bibirnya melengkung kesenyum saat dia segera mengaktifkan devoring martial soul-nya. Kekuatan melahap yang kuat langsung menyelimuti 36 pria api itu. 36 pria api itu bahkan tidak punya waktu untuk menyerang sebelum kekuatan melahap menelan mereka, dan sosok mereka hancur sekaligus, berubah menjadi arus udara merah yang melonjak ke tubuh sumo. Sumo sudah mengerahkan skill api pembakaran langit dan dengan cepat bekerja pada upaya untuk memperbaiki jumlah besar api properti spiritual ki di tubuhnya. Mereka yang menonton siaran di luar benar-benar bingung, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi ketika mereka melihat hasil pertempuran, sumo. Bagaimana? Bagaimana orang-orang api itu hancur sendiri? Tepat, bocah itu bahkan tidak menyerang. Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan Path of Fire Refinement? Kerumunan meledak menjadi obrolan animasi ketika mereka mencoba untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Kelompok kedua pria api muncul tak lama setelah itu. Seperti yang diharapkan, kelompok kedua pria api semua dari LF5 Enlightenment Realm. Sekali lagi, sumo mengaktifkan devoring martial soul-nya, meningkatkan daya melahapnya hingga 30%. Orang-orang api ini terbentuk dari api properti spiritual ki lebih dipengaruhi oleh kekuatan melahap dibandingkan dengan seniman bela diri normal, dan diberikan sepenuhnya tidak berdaya. Dalam sekejap, 36 pria api hancur sekali lagi, dan langit dipenuhi dengan ki spiritual merah, semua melonjak ke arah sumo. Kultivasi sumo melonjak dengan cepat, dan skill api pembakaran langitnya mencapai LF2 berkat properti api spiritual ki murni ini. Kerumunan menonton siaran dengan mulut mereka ternganga dan mata mereka terbelalak tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Masalahnya tidak bisa dengan Path of Fire Refinement. Masih ada orang lain yang bertarung di dalam. Orang ini bahkan tidak menyerang, bagaimana mungkin pria api hanya hancur. Ada sesuatu yang aneh tentang orang ini. Lihat, semua api milik spiritual ki telah mengerumuninya. Kerumunan meledak menjadi kegemparan, semua terpaku oleh metode aneh dan tidak dikenal orang ini. Seorang seniman bela diri dengan kekuatan besar yang dapat dilihat tidak akan menimbulkan rasa takut pada orang sebanyak seseorang yang menggunakan metode yang tidak dapat dipahami seperti itu. Sumo terus menjalani tes saat kelompok api ketiga muncul. Mereka semua dari alam pencerahan LF6. Sumo juga tidak menyerang ketika dihadapkan dengan pria api rilem pencerahan LF6 ini. Sebagai gantinya, ia terus mengaktifkan devoring martial soul-nya, dan kekuatan melahapnya langsung menelan 36 pria api itu. 36 pria api ini tidak segera hancur karena kultivasi mereka yang lebih tinggi, tetapi sebaliknya, mereka mulai bergetar hebat. Meskipun mereka tidak hancur, mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Saat pria api ini dibentuk oleh ki spiritual, perlawanan mereka terhadap kekuatan melahap terlalu lemah dibandingkan dengan seniman bela diri. Oh, tidak lama kemudian, pria api mulai menyerah pada kekuatan melahap, dengan salah satu pria api meledak, mengisi udara dengan ki spiritual. Sisanya segera menyusul, meledak satu demi satu tanpa henti. Dalam beberapa saat, semua 36 pria api telah hancur, dan langit dipenuhi dengan kekuatan ki yang melanda sumo. Ini luar biasa, sebuah senyum muncul di wajah sumo. Utaran melahap ini tidak hanya membawa skill api pembakaran langitnya ke LF3, budidayanya juga telah melonjak ke puncak alam pencerahan LF4. Jika bukan karena fakta bahwa ia baru saja menembus kultivasinya baru-baru ini, dan belum memperkuat kultivasinya, ia bisa langsung menuju alam pencerahan LF5. Saya kira saya perlu mencari tempat-tempat yang kaya akan ki spiritual property yang relevan setiap kali saya bermaksud untuk meningkatkan berbagai keterampilan kultivasi saya. Sumo berpikir dalam hati. Karena properti api murni spiritual ki dapat secara langsung meningkatkan kekuatan dan tingkat keterampilan budidaya properti apinya, ia menganggap itu akan sama ketika datang ke properti spiritual ki lainnya. Beberapa saat kemudian, sosok sumo menghilang dari jalan. Saat dia menghilang, kerumunan meledak dengan riuh. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia bahkan tidak perlu bergerak melawan dua level di atasnya. Ini terlalu menakutkan. Dia harus menjadi jenius yang menakutkan. Kerumunan itu benar-benar terkejut. Bahkan jika mereka meretakkan kepala mereka bersama-sama, mereka masih tidak dapat memahami bagaimana sumo berhasil melakukannya. Sumo kemudian menemukan dirinya di kamar batu. Ruang batu ini cukup besar, dengan radius 99 meter. Lotus api seukuran pabrik melayang-layang di tengah ruangan, indah dan mempesona. Selain Hong King Suan dan Suan Feng, ada tujuh lainnya di ruang batu, termasuk tiga murid sekte Celestial Spirit yang telah melewati sebelumnya. Salah satu murid sekte Celestial Spirit sedang duduk bersila di bawah api lotus, dengan mata tertutup rapat dan alisnya dirajut rapat. Yang lain, dengan pengecualian Hong King Suan dan Suan Feng, semua duduk bermeditasi untuk menenangkan napas mereka. Kakak Sumo, kamu sudah sampai. Hong King Suan tersenyum bahagia ketika melihat Sumo. Dia tahu putaran pertama akan menjadi sepotong kue baginya. King Suan, apa masalahnya dengan lotus api ini? Sumo bertanya. Kakak Sumo, ada instruksi tertulis di sana. Hong King Suan menunjuk ke sudut ruang batu, tempat sebuah tablet batu kecil tergeletak. Namun, setelah mengingat bahwa Sumo tidak dapat memahami prasasti kuno, dia melanjutkan, putaran ini adalah ujian dari tekat. Lotus api ini memiliki total 15 kelopak, dan seseorang perlu menggunakan tekat untuk membangun koneksi telepati ke api lotus untuk membuka kelopaknya. Membuka 10 kelopak akan cukup untuk lulus ujian. Setiap orang memiliki 3 peluang. Tekat, alis sumo terangkat. Seorang pengrajin memang perlu memiliki kemauan yang kuat, dan tes ini adalah untuk menilai bakat seseorang menjadi pengrajin. Dia melihat ke arah murid Sekte Celestial Spirit di bawah Fire Lotus dan melihat bahwa murid ini sudah membuka 7 kelopak dari Fire Lotus. 8 kelopak lainnya tetap tertutup rapat. Butir-butir keringat muncul di dahi murid ini. Jelas bahwa membuat Fire Lotus membuka 10 kelopak bunga bukanlah hal yang mudah. Dia kemudian melihat yang lain dan juga sama jelasnya bahwa mereka yang berada di sudut menenangkan nafas mereka telah gagal 1 atau 2 kali dan sedang berusaha untuk pulih untuk mempersiapkan upaya berikutnya. Sumo mengerutkan kening, karena kemauan setiap seniman bela diri pada dasarnya akan meningkat seiring dengan kultivasinya. Karena Hong King Suan dan dirinya sendiri adalah budidaya terendah di tempat ini, mereka sangat dirugikan. Tepat ketika Sumo hendak mencari pendapat Hong King Suan, Suan Feng menyelah, Saudari Junior Hong, siapa ini? Dia menatap Sumo dengan pandangan dingin. Suan Feng mengenali Hong King Suan karena dia adalah satu-satunya murid pemimpin Puncak Langit Gelap. Mereka belum banyak berinteraksi sebelumnya, dan murni kenalan. Kakak senior Suan, ini Sumo. Dia juga bagian dari Sekte Celestial Spirit. Hong King Suan memperkenalkan keduanya. Dia tidak menyebutkan bahwa dia adalah murid Towering Sky Peak karena dia tahu persaingan lama antara Towering Sky Peak dan Holy Sky Peak. Dicatat, Suan Feng mengangguk tanpa ekspresi. Karena dia terus berlatih di luar, dia belum pernah mendengar tentang Sumo. Bab 512 Kamu pasti sangat bagus telah melewati putaran pertama dari Pathfire Refinement, mungkin bakat sendiri. Suan Feng mengangguk setuju pada Sumo, seperti seorang penatua yang memuji juniornya. Setelah ragu-ragu sejenak, Suan Feng berkata dengan ringan, Saudari Junior Hong, Saudari Junior Su, saya bertekad untuk mendapatkan warisan keahlian pengerjaan Oulian Si. Karena Anda di sini, tolong perlakukan ini sebagai ujian bakat Anda, dan gunakan untuk tingkatkan wawasan Anda. Terlepas dari nada suaranya yang ringan, jelas bahwa dia berusaha memberitahu Hong King Suan dan Sumo bahwa mereka tidak akan dapat mengungguli dia. Sumo dan Hong King Suan pertama kali terkejut dengan kata-katanya, sebelum mereka berdua mengerutkan kening. Pria ini sepertinya terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia bertekad untuk mendapatkannya. Dan semua orang hanya bisa berada di sini untuk memperluas wawasan mereka. Seringai tak terlihat melengkung di bibir Sumo. Masih harus dilihat siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan warisan Oulian Si. Sumo sangat percaya diri dengan kemampuannya, baik itu bakatnya untuk berkultivasi atau kemauan keras, ia berada jauh di depan seorang seniman bela diri biasa. Suan Feng mungkin dari kultivasi yang lebih tinggi, dan pasti akan memiliki kemauan yang lebih kuat, tetapi juga, tes kemauan ini akan menyesuaikan tingkat kesulitannya sesuai dengan kultivasi seseorang. Jika tidak, mengapa itu menjadi ujian kemauan keras? Bukankah lebih mudah untuk memilih yang berkultivasi tinggi? Saat itu, murid sekte Celestial Spirit yang duduk di bawah api lotus tiba-tiba bergidik, dan darah menyembur dari mulutnya. Kelelahan juga mulai terlihat di wajahnya. Dia membuka delapan kelopak, tetapi masih ada cara untuk pergi sebelum dia bisa membuka semua kelopak. Segera, murid itu berdiri dan berjalan menuju Suan Feng. Saudara senior Suan, kita semua telah gagal dalam ujian kemauan keras ini. Tampaknya Anda memiliki peluang terbesar untuk berhasil, kata murid itu dengan lembut. Suan Feng memecatnya dengan lambayan tangannya, pergi menyembuhkan lukamu. Dia menoleh ke Hong King Suan dan berkata sambil tersenyum, Saudari junior Hong, karena saya di sini sebelum Anda, saya akan mengikuti tes berikutnya. Saya harap Anda tidak keberatan. Suan Feng bahkan tidak menunggu Hong King Suan untuk merespon sebelum dia berjalan langsung ke tempat di bawah Fire Lotus dan duduk bersila. Dia tidak repot-repot dengan Sumo, karena seniman bela diri rilem pencerahan LF4 bukanlah seseorang yang akan dia anggap serius. Dia hanya berbicara dengan Hong King Suan sebelumnya karena sopan santun karena status istimewanya. Hong King Suan tidak menanggapi karena Suan Feng bahkan tidak repot menunggu sebelum memulai tes, jadi tidak perlu melakukannya. King Suan, kamu harus pergi berikutnya. Aku akan pergi terakhir, kata Sumo kepada Hong King Suan. Ini hanya putaran kedua, dan karena masih ada satu putaran lagi, Sumo tidak terlalu peduli. Baik, Hong King Suan berkata dengan sedikit anggukan. Mereka berdua memandang ke arah Fire Lotus itu, menunggu untuk melihat apakah bakat Suan Feng akan cukup untuk membuka 10 kelopak. Setelah murid itu pergi lebih awal, kelopak bunga teratai telah tertutup rapat kembali. Suan Feng duduk bersila di bawahnya, menjangkau Fire Lotus dengan kemauannya. Setelah satu nafas, kelopak pertama terbuka. Dalam 10 nafas, 7 kelopak telah terbuka. Kecepatan Suan Feng sangat cepat. Dia luar biasa. Tidak heran dia ada di daftar seribu talenta top. Seseorang di antara mereka yang berada di tengah-tengah menyembuhkan luka mereka berseru. Namun, setelah kelopak ke-7 dibuka, Suan Feng tiba-tiba melambat. Butuh 10 menit sebelum kelopak ke-8 perlahan dibuka, dan 1 jam lagi sebelum kelopak ke-9 dibuka. Dia berhasil 9 kelopak, hanya 1 kelopak lagi dan dia akan lulus ujian. Penonton kagum, karena hasil Suan Feng adalah yang terbaik di antara mereka yang telah menjalani tes. Sedangkan sisanya, hasil terbaik sejauh ini adalah 8 kelopak. Dia memang kuat. Mata sumo menyipit, bagi Suan Feng untuk masuk ke daftar seribu talenta top, itu berarti bukan hanya dia sangat berbakat, kemauannya juga sama kuatnya. Namun, Suan Feng menabrak halangan setelah kelopak ke-9, wajahnya memerah dan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan setelah 1 jam, wajah Suan Feng dipenuhi keringat sementara napasnya menjadi sulit. Kelopak teratai ke-10 akhirnya bergerak. Dibuka sedikit demi sedikit, sebelum akhirnya mekar sepenuhnya. Saya melakukannya, Suan Feng segera menarik tekadnya saat membuka kelopak ke-10, wajahnya memerah karena kegembiraan. Kamu berhasil, kakak senior Suan memang luar biasa. Itu brilian, kamu hanya perlu melewati babak final untuk mendapatkan legasi. Kelihatannya kakak senior Suan memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan warisan. Penonton tertegun, sementara tiga murid Celestial Spirit Sekte tampak lebih emosional daripada Suan Feng. Haha, Suan Feng tertawa. Saat itu, seberkas cahaya keluar dari Fire Lotus, dan menyelimuti Suan Feng di dalamnya. Sosok Suan Feng tiba-tiba menghilang saat dia diangkut keluar dari ruang batu. 10 kelopak yang telah dibuka sekarang tertutup rapat sekali lagi. Cepat, King Suan. Sumo memberi isyarat agar Hong King Suan cepat-cepat mengikuti tes. Semakin lambat dan Suan Feng mungkin mendapatkan legasi. Baik, Hong King Suan menganggup dan segera berjalan menuju Fire Lotus untuk memulai tes. Sumo terkejut melihat Hong King Suan membuka kelopak dengan kecepatan lebih cepat daripada Suan Feng. Dalam 10 napas, 8 kelopak bunga terbuka. Dalam 20 napas, 9 kelopak dibuka. Apa, dia sehebat itu? Dia berhasil membuka 9 kelopak dalam waktu yang singkat. Ini jauh lebih cepat daripada kecepatan Suan Feng. Bakat tekadnya luar biasa gila. Kerumunan meledak menjadi obrolan bersemangat. Memandang Hong King Suan dengan tak percaya. Saat mereka mengobrol dengan penuh semangat, kelopak ke-10 perlahan dibuka. Hong King Suan bahkan tidak perlu 10 menit untuk membuka semua 10 kelopak. Cemerlang. Sumo berseru dalam hati. Dia sama terkejutnya melihat bahwa bakat kemauan Hong King Suan melampaui Suan Feng, karena Suan Feng ada di daftar 1000 talenta top. Hong King Suan berhenti setelah kelopak ke-10, meskipun dia cukup yakin dia bisa membuka dua lagi, tetapi tidak perlu untuk itu. Saudaraku Sumo, aku akan pergi dulu. Aku akan menunggumu. Hong King Suan bangkit dan tersenyum. Dia memiliki keyakinan penuh pada Sumo. Karena dia berhasil lulus, dia yakin Sumo akan lulus juga. Sumo mengangguk, dan melangkah untuk mengambil tes begitu sosok Hong King Suan diangkut keluar oleh sinar cahaya dari Fire Lotus. Dia akan menunggunya. Apakah dia pikir begitu mudah untuk melewati babak ini? Kerumunan menggelengkan kepala mereka tanpa berkata-kata. Mereka semua telah menjalani tes ini, dan tes ini setidaknya 10 kali lebih sulit daripada putaran pertama. Beberapa dari mereka sudah gagal sekali, sebagian lagi dua kali. Untungnya, mereka masing-masing memiliki tiga peluang. Begitu ketiga peluang itu naik, mereka akan dikirim keluar dari kamar batu ini. Sumo duduk bersila di bawah Fire Lotus dan perlahan-lahan menutup matanya setelah menatap Fire Lotus di atasnya. Bab 513 Sumo perlahan melepaskan tekadnya, dan itu menyelimuti api Lotus. Kemauan adalah kekuatan spiritual dari seorang seniman bela diri, suatu bentuk kehendak tampaknya samar dan tidak penting tetapi sepenuhnya nyata. Kesadaran spiritual adalah perwujudan dari kemauan keras seseorang. Pemahaman juga dikaitkan dengan kekuatan kemauan seseorang. Sederhananya, kesadaran spiritual adalah bagian dari tekad seseorang. Ketika kesadaran Sumo menyelimuti teratai api, ia membiarkan kesadarannya tenggelam ke dalam setiap bagian dari api teratai sebelum kesadaran rohaninya juga secara bertahap mengalir ke api teratai. Saat dia mengendalikan kesadaran rohaninya, kelopak teratai api teratai segera terbuka atas perintahnya. Sumo senang melihat bahwa tes ini tidak terlalu sulit. Namun, dia tidak mengecewakan penjaganya karena itu hanya kelopak pertama. Selanjutnya, Sumo menggunakan kesadaran rohaninya untuk mengendalikan dan pikirannya sebagai panduan untuk dengan cepat membuka beberapa kelopak bunga berikutnya. Dalam waktu kurang dari lima nafas, Sumo sudah membuka delapan kelopak dengan kecepatan luar biasa. Mungkinkah sesederhana ini? Sumo sedikit bingung. Dia sudah membuka delapan kelopak dan tidak menghadapi kesulitan sama sekali. Bisakah kekuatan tekadku jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan? Sumo heran dalam hati. Dia sudah tahu bahwa tekadnya melebihi orang biasa, ini bisa dilihat dari kecepatannya mengembangkan teknik seni bela diri dan juga dari pemahamannya. Sumo berspekulasi bahwa alasan kemauan kuatnya adalah karena kehidupan sebelumnya telah menyatu dengan kehidupannya saat ini, yang membuatnya secara alami lebih kuat daripada yang lain sejauh satu mil. Meski begitu, dia masih sedikit terkejut dengan kecepatan dia mengelola untuk membuka kelopak. Sekarang aku ingin tahu batas kemampuanku. Sumo menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri, dan terus mengendalikan pembukaan kelopak bunga teratai. Kelopak ke sembilan terbuka. Kemudian kelopak ke sepuluh dibuka. Dia telah membuka sepuluh kelopak dalam tiga nafas lagi, namun dia tetap tidak terpengaruh sama sekali. Dia tidak berhenti, dan terus mengendalikan pembukaan kelopak bunga teratai dengan pikiran dan kesadaran rohaninya. Kelopak ke sebelas. Kedua belas. Ketiga belas. Sumo mulai melambat. Dia telah menggunakan lebih dari sepuluh nafas untuk membuka tiga kelopak itu, dan mulai merasakan beratnya kelopak itu. Kamar batu itu sunyi senyap, dan semua orang melongo melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka membelalak tak percaya. Kelopak ke empat belas sangat berat, dan Sumo menggunakan semua energi mentalnya, mengambil dua puluh nafas sebelum ia berhasil membuat kelopak teratai ini benar-benar terbuka. Berikutnya adalah kelopak kelima belas dan terakhir. Kelopak terakhir terasa seberat gunung, dan tetap tertutup rapat. Sumo benar-benar melepaskan kesadaran rohaninya, membungkusnya erat-erat di kelopak bunga teratai ini, memaksanya terbuka dengan pikirannya. Upaya yang diperlukan seperti manusia biasa yang mencoba memindahkan batu besar. Itu sangat melelahkan. Lima menit berlalu sebelum kelopak ini setengah terbuka. Aku menolak untuk percaya kamu tidak bisa dibuka. Sumo mengepalkan rahangnya dan terus memanfaatkan kesadaran rohaninya dan kekuatan mentalnya, mengerahkan seluruh kekuatan keinginannya agar kelopak itu terbuka. Butir-butir keringat mulai muncul di dahi Sumo, sebuah cerminan betapa sulitnya kelopak terakhir dibuka. Meski begitu, di bawah kendali mental Sumo, kelopak terakhir akhirnya sepenuhnya terbuka setelah lima menit. Engah! Sumo akhirnya menghela nafas lega, semua lima belas kelopak dibuka dan dia hanya butuh sedikit lebih lama daripada yang diambil Hong King Suan untuk membuka sepuluh kelopak. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. The Fire Lotus mekar penuh mulai bergetar tiba-tiba. Ketika Sumo memandang dengan kaget, hologram merah dari seorang lelaki tua muncul dari api lotus. Ini, Sumo tercengang, tertegun bahwa ada seseorang di dalam Fire Lotus. Pria tua berkulit merah ini praktis tembus cahaya. Saat dia muncul, pandangannya tertuju pada Sumo. Bakat kemauan keras tingkat lima belas. Aku telah menduga orang seperti itu tidak akan ada di dunia ini, tetapi kamu telah muncul. Lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh emosi. Penatua, kamu. Sumo bangkit berdiri dan menatap pria tua ini dengan rasa ingin tahu. Pria tua itu sadar dengan kata-kata Sumo dan berkata sambil tersenyum, Aku olyansi. Apa, meskipun Sumo sudah menebaknya, dia tidak bisa tidak merasa terkejut bahwa itu benar-benar olyansi, Grandmaster keahlian kelas imperial atas. Anak muda, bakat tekat seperti milikmu belum pernah ada di dunia ini. Sepertinya kamu dilahirkan untuk menjadi pengrajin, kamu tidak boleh menyianyiakan bakatmu ini. Olyansi berkata, lalu menghela nafas. Sayang sekali kami bukan dari generasi yang sama, atau aku akan menganggapmu sebagai muridku, dan mengajarimu semua yang aku tahu. Olyansi dipenuhi dengan emosi. Lotus api ini yang bisa menilai kemauan keras adalah harta pada zamannya, dan agak akurat karena tidak terpengaruh oleh kultivasi seseorang. Sejauh yang dia ingat, tidak ada seorang pun di seluruh cakrawala dan benua yang berhasil mencapai level ke-15. Bahkan dia, Grandmaster kahlian terbaik pada masanya, hanya berhasil mencapai tingkat ke-14 ketika dia mengambil tes yang sama. Dia pernah berpikir bahwa tidak mungkin bakat kemauan seseorang berada di level ke-15, tetapi dengan kemunculan Sumo, dia melempar teori ini keluar jendela. Uh! Apakah kamu bisa melewati babak ketiga dan mendapatkan warisanku? Aku tidak bisa membiarkan bakat tekat seperti kamu pergi dengan tangan kosong. Oh! Mata Sumo berkilauan memikirkan hadiah. Karena pria tua ini adalah pengrajin imperial kelas atas, apakah dia akan menghadiahinya dengan senjata kekaisaran surgawi? Sumo tidak bisa menahan kegembiraannya. Oh Lianzi diam sejenak, lalu mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba menunjuk ke kepala Sumo. Tubuh Sumo tersentak ketika dia merasakan sejumlah besar informasi memenuhi pikirannya. Oh! Sumo merintih pada informasi yang berat. Dia merasa kepalanya terbelah. Segera, Oh Lianzi menarik telapak tangannya, dan sosoknya menjadi lebih transparan. Baiklah, ini hadiahku untukmu. Aku harap kamu akan memenuhi harapan saya. Oh Lianzi menghela nafas. Aku terdiri dari energi mental, dan telah menghabiskan energiku yang terakhir. Aku akan segera menghilang. Majulah dan lanjutkan ke tes ketiga. Aku harap kamu akan menyelesaikan tes. Begitu dia selesai, dia mulai hancur dan lenyap sama sekali. Sumo merasa kepalanya bengkak. Dia tidak punya waktu untuk melihat melalui informasi dalam pikirannya sebelum tubuhnya diselimuti oleh cahaya dari api lotus, dan segera menghilang dari pandangan. Setelah Sumo pergi, kamar batu itu masih sunyi senyap, beberapa orang yang tersisa membeku karena terkejut. Begitu mereka kembali sadar, seluruh ruangan meledak menjadi kegemparan. Bab 514. Visi Sumo berubah lagi dan kemudian menemukan dirinya di aula besar. Ketika sosoknya muncul di aula, Sumo merasa tubuhnya menjadi berat. Kekuatan aneh menyegel kultifasinya, dan dia tidak bisa menggunakan roh vitalnya sama sekali. Apa yang terjadi? Sumo terkejut. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya yang bengkak dan mulai melihat sekeliling. Itu adalah ruang kosong yang terbuat dari batu. Prasasti dengan banyak kata-kata kuno yang terukir di atasnya berdiri di tengah aula. Di atas prasasti, sebuah gulungan gambar raksasa sepanjang 33 meter menggantung di udara. Itu adalah lukisan tentang dunia yang indah, dengan gunung yang luas, sungai, dan danau. Pada saat ini, Suan Feng dan Hong King Suan berdiri di depan gambar dan menatapnya. Tekad mereka mengalir ke dalam gambar seperti banjir. Kakak Sumo, kau di sini. Hong King Suan berseru segera setelah dia tiba. Apa, bagaimana dia bisa begitu cepat? Setelah melihat kedatangan Sumo, ekspresi Suan Feng tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka bahwa Sumo akan lulus ujian kedua begitu cepat. Hong King Suan tiba 15 menit setelah Suan Feng, dan sekarang Sumo datang 10 menit lagi. King Suan, gambar apa ini? Sumo melangkah maju dan bertanya dengan bingung. Saudara Sumo, itu adalah perangkat ruang yang disebut peta surgawi. Butuh penatua Oulianzi ratusan tahun untuk dibuat. Ada dunia lain di dalamnya, juga warisan Oulianzi. Selama Anda bisa mendapatkan gambarnya, Anda aku akan mendapatkan warisannya. Hong King Suan berkata dengan penuh semangat. Apa, Su Mo heran. Dia tidak bersemangat tentang warisan, tetapi gambar itu sendiri. Dunia lain. Harta karun seperti itu ada. Sumo sangat senang. Jika dia bisa mendapatkan, peta surgawi, ini, dia akan memiliki dunia kecilnya sendiri. Dia bisa membawa keluarganya dan semua anggota sekte Cakrawala ke peta surgawi bersamanya. Mereka tidak akan takut dengan aulah darah dingin lagi. King Suan, bagaimana kamu mendapatkan peta ini? Sumo mengabaikan hadiah dalam pikirannya dari Oulianzi dan bertanya dengan tergesa-gesa. Saudara Sumo, ini adalah ujian ketiga. Hong King Suan menghela nafas. Kamu harus melibatkan pikiranmu ke dalam peta ini sehingga itu akan menganggapmu sebagai pemiliknya. Tetapi ada formasi khusus yang ditetapkan padanya, dan formasi terus menyebar kekuatan khusus yang menghalangi kesadaran spiritual dan pikiran dari formasi saya sudah gagal seratus kali. 666 Oh, aku mengerti. Sumo kemudian segera melepaskan hati nurani spiritualnya, yang kemudian hancur oleh kekuatan aneh 16 meter dari peta surgawi. Sumo mengerutkan kening dan mulai melihat ke peta. Dia menemukan bahwa kekuatan aneh di peta adalah garis-garis string transparan, yang ditempatkan dekat dan banyak bersama-sama seperti labirin, mengelilingi keseluruhan gulungan. Apalagi senar-senarnya terus berubah arah. Jika dia ingin memasuki peta dengan pikirannya, kesadarannya harus melewati tali itu dan melewati labirin. Indah. Sumo kagum dengan metode halus ini. Oh Lianzi memang pengrajin kekaisaran. Ini jelas merupakan ujian untuk perintah seorang seniman bela diri dari kemauan mereka. Jika perintah TK tidak kuat, pikiran dan kesadaran spiritual akan hancur begitu mereka menyentuh kekuatan tali dan akan gagal memasuki peta surgawi. King Suan, jangan menyerah. Ayo lakukan ini. Sumo berkata dalam-dalam dan menggabungkan pikirannya ke dalam kesadaran rohaninya, yang kemudian juga berubah menjadi tali dan berjalan menuju labirin. Huh. Hanya ada dua jam lagi, kamu tidak punya kesempatan. Suan Feng mendengus jijik. Suan Feng tampak lebih buruk untuk dipakai. Dia juga mendambakan legasi di dalam peta, namun dia telah gagal lebih dari 200 kali. Ini membuatnya marah dan tak berdaya. Mata Suan Feng menyala. Dia tidak berpikir bahwa Sumo bisa melakukannya karena dia dan Hong King Suan telah gagal. Namun, entah bagaimana dia berharap Sumo berhasil karena jika itu terjadi maka. Dua jam, Sumo menjadi serius. Dia akan dikirim keluar tempat jika dia tidak bisa berhasil dalam waktu dua jam. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan tali kesadaran spiritual dan pikirannya sehingga bisa melintasi labirin. Namun, senar transparan itu bergeser sangat cepat sehingga tali Sumo hancur lagi pada jarak 16 meter. Memang sulit. Sumo frustrasi, tetapi bagaimana dia bisa menyerah. Kali ini, dia tidak melepaskan pikirannya secara langsung. Sebagai gantinya, dia memejamkan mata untuk merasakan irama kekuatan-kekuatan yang berubah seperti labirin, mencoba untuk mengetahui frekuensi dan pola pergeseran mereka. Hanya dengan memahami polanya ia bisa berhasil. Kalau tidak, dia tidak akan pernah melewati labirin, bahkan jika dia mencoba 10 ribu kali. Sementara dia menyelidiki labirin karena kekuatannya berubah, Sumo melihat informasi yang telah terbang ke pikirannya. Sumo menantikan hadiah dari Grandmaster Craftsmanship Grandmaster. Setelah menyelidiki beberapa, Sumo menjadi sangat terkejut. Itu adalah sejumlah besar pengetahuan pengerjaan yang disebut teknik pedang natal. Teknik pedang natal bisa membuat pedang spiritual natal, tingkat tertinggi pedang spiritual. Natal spiritual SWAT terhubung dengan pikiran penggunanya, dan kekuatannya tumbuh dengan kemajuan kultivasi mereka tanpa batas. Teknik natal SWAT craft tidak ditemukan oleh Oulianzi sendiri. Itu adalah teknik pedang yang paling kuat dari zaman kuno, yang ditingkatkan oleh Oulianzi untuk membuatnya lebih mudah bagi para seniman matial untuk mengontrol. Sumo benar-benar senang karena dia tidak pernah berharap Oulianzi akan menghadiahinya dengan metode pedang yang telah lama hilang. Dia bisa membuat pedang natal spiritualnya sendiri dengan ini di masa depan. Di bawah perintah yang diberikan dari pikirannya, pedang spiritual akan terbang keluar dan memotong kepala musuh ribuan mil jauhnya. Pikiran itu saja membuat Sumo bersemangat. Beberapa saat kemudian, Sumo berhasil menahan kegembiraannya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mempelajari teknik pedang natal. Berfokus lagi, Sumo duduk bersila dan mulai merasakan pergeseran kekuatan di sekitar peta surgawi. Waktu perlahan-lahan hilang, Sumo sudah duduk di sana selama setengah jam. Suan Feng dan Hong King Suan tidak menyerah. Mereka mencoba berulang kali untuk mengarahkan pikiran mereka melintasi labirin, gagal terus-menerus. Pada titik ini, Suan Feng mulai cemas karena dia telah tinggal di sana selama hampir satu jam. Ketika waktunya tiba, dia akan dikirim keluar dari tempat ini dan kehilangan peta surgawi dan warisan Oulianzi. Broter Sumo, apa yang kamu lakukan? Cobalah. Ketika dia melihat Sumo duduk diam dengan mata terpejam, dia tiba-tiba menjadi marah pada Sumo. Bab 515 Suan Feng berteriak dingin pada Sumo. Pada saat itu, Sumo tiba-tiba membuka matanya karena dia sudah tahu pola pergeseran senar. Sumo mengabaikan Suan Feng dan melepaskan kesadaran rohaninya ke dalam labirin. Kesadaran spiritual tampak seperti ular yang ramping, berjalan dalam labirin. Sebelum senar di labirin bergeser, pikiran Sumo dan kesadaran spiritual mengubah arah mereka dengan cepat untuk menghindari menyentuh senar kekuatan. Sumo berkonsentrasi dengan penuh perhatian, mengendalikan kesadaran rohaninya melayang ke arah peta surgawi. Dia bahkan tidak berani bersantai selama setengah detik. Berdengung. Berdengung. Labirin, yang terdiri dari rangkaian kekuatan, terus berubah bentuknya. Kekuatan senar itu merusak kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual Sumo, yang berubah menjadi ular, bergerak sangat cepat dan melintasi lebih dari setengah jarak. Sekarang, hanya tinggal 6 meter untuk mencapai peta. Om. Pada saat ini, posisi senar bergeser lagi sebelum kesadaran spiritual Sumo bisa bereaksi. Kesadaran spiritual menyentuh tali dan menghilang, bersama dengan pikirannya di dalamnya. Aduh, aku terlalu tidak sabar. Sumo menghela nafas dalam hati. Baik Suan Feng dan Hong King Suan menahan nafas sambil menonton kesadaran spiritual Sumo mencapai 6 meter dari peta surgawi, dan mereka mengasihani kegagalannya. Broter Sumo, perintah kemauanmu kuat. Coba lagi dan kamu akan berhasil. Suan Feng tersenyum dan mendesak Sumo maju. Sumo melirik Suan Feng dan tersenyum dalam hati. Dia tidak akan membiarkan Suan Feng mengambil peta surgawi dengan mudah. Menilai dari perilakunya yang sombong di luar gua abadi, kemungkinan dia akan merebut peta. Namun, budidaya ditekan di tempat ini. Bahkan jika Suan Feng adalah bakat dalam daftar seribu talenta top, Sumo tidak takut padanya. Sumo menarik nafas dalam-dalam, beristirahat sejenak, dan melepaskan pikiran dan kesadaran spiritualnya lagi. Kali ini, Sumo memperlambat kecepatan gerakannya dan menjadi lebih berhati-hati dari sebelumnya. Dia lebih suka menerimanya lebih lambat daripada gagal lagi. Sayangnya, ia gagal lagi pada jarak 3 meter dari peta. Kakak Sumo, kamu bisa melakukannya. Hong King Suan berhenti berusaha dan menonton Sumo. Cukup bagus. Hanya ada 3 meter lagi, saudara junior. Sekali lagi coba dan kamu akan mengambil peta. Suan Feng tersenyum. Sumo menarik nafas dalam lagi. Operasi berurutan, intensitas tinggi dengan pikirannya membuatnya lelah. Waktu semakin singkat, Sumo mulai mencoba lagi dengan pikirannya. 12 meter. 9 meter. 6 meter. 3 meter. Dalam selusin detik, kesadaran spiritual Sumo mencapai dalam jarak 3 meter dari peta, dan dahinya berkeringat. Sumo sangat berkonsentrasi. Semuanya menghilang di matanya kecuali string seperti labirin yang terus bergeser posisi seperti menari pedang mikro. Sumo merasa kemampuan komandonya mencapai batasnya, pikiran dan kesadaran rohaninya luar biasa gesit dan cepat seolah-olah mereka hidup kembali. Kesadaran spiritual terus melayang di antara string yang bergeser. 9 kaki. 7 kaki. 5 kaki. 3 kaki. 1 kaki. Beberapa detik kemudian, kesadaran rohaninya dan pikirannya melewati lapisan demi lapisan, melewati kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya mencapai satu kaki dari peta. Napas Sumo menjadi berat, dan keringat di dahinya terus meluncur. Dia terlalu kelebihan dengan aktivitas otak dengan intensitas tinggi. Napas Swan Feng juga menjadi berat, dan matanya berubah tajam. Waktunya hampir habis. Dia sangat berharap Sumo akan berhasil kali ini. Swan Feng kagum dengan tekad kuat Sumo yang kuat. Dia telah mencoba lebih dari 200 kali, dan hasil terbaik yang bisa diarai adalah 6 meter. Namun, Sumo hanya mencoba beberapa kali untuk mencapai satu kaki dari peta. Benar-benar perintah kemauan yang kuat. Seperti yang diharapkan Swan Feng, kaki terakhir dilintas dalam sekejap mata. Untayan kesadaran dan pikiran Sumo menabrak peta surgawi seperti panah yang tajam. Swosh. Kesadaran spiritual diserap oleh peta secara instan ketika mereka bertabrakan. Sumo merasakan getaran pikirannya, dan kemudian pikirannya memasuki dunia lain dan menghilang di sana. Kemudian, Sumo merasa koneksi yang tak terlukiskan dibangun antara dia dan peta surgawi. Ketika pikiran Sumo memasuki peta surgawi, peta itu bergetar, dan kemudian kekuatan-kekuatan yang kuat dan dekat itu menghilang dalam sedetik. Peta surgawiku. Cerita naik. Swan Feng bergerak seperti kilat dan mengulurkan tangannya untuk mengambil peta. Terkutuklah kamu. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Sumo. Dia menggunakan pikirannya, dan kemudian peta surgawi menggulir ke atas dan terbang ke arah tangannya dengan cepat. Ini milikku. Sumo memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya segera. Serahkan peta surgawi, dan aku akan membiarkanmu hidup. Niat membunuh berkilauan di mata Suan Feng. Dia bertekad untuk mendapatkan peta, bahkan jika itu berarti membunuh Sumo dan Hong King Suan. Lucu. Aku mendapatkan harta karun itu. Kenapa aku harus memberikannya padamu? Sumo berkata dengan mengejek. Kakak senior Suan, peta diambil oleh Sumo. Apakah anda akan merampoknya? Hong King Suan berkata dengan dingin. Huh, pria yang cakap mendapatkan harta karunnya. Saudari Hong, tidakkah kamu mengerti teori ini? Suan Feng mencibir dan menatap Sumo. Saudara junior Su, aku memberitahumu untuk terakhir kalinya. Berikan aku peta surgawi atau mati. Namun, Sumo tenang ketika menghadapi Suan Feng yang mengancam. Aku juga menawarkanmu beberapa saran. Mereka yang berani mengambil peta surgawiku akan mati. Sumo berkata dengan acuh tak acuh. Kultivasi semua orang ditekan di tempat ini, jadi dia tidak takut pada Suan Feng. Tentu saja, Su Mo tidak meremehkan lawannya. Jika Suan Feng juga berlatih keterampilan pemurnian tubuh yang luar biasa, ini akan rumit. Apa? Setelah mendengar kata-kata Sumo, Suan Feng menatap agape pada Sumo. Karena ia mendapatkan namanya di daftar seribu talenta top di benua timur dan membuat namanya, tidak ada seniman beladiri muda yang berbicara dengannya seperti ini. Namun, Sumo, seorang seniman beladiri rilem pencerahan LF4 yang tidak signifikan, mengancamnya. Kamu tolol, kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu tanpa kultivasi. Suan Feng tertawa karena marah. Dia bergemuruh, mati. Suan Feng bergerak ketika suaranya jatuh. Dia menuduh Sumo seperti macan tutul dan meluncurkan pukulan ke wajah Sumo. Swoosh! Angin yang dibawa oleh tangan pengisi terdengar keras, dan kekosongan bergetar. Pukulan Suan Feng sangat kuat bahkan tanpa kultivasi. Bab 516 Suan Feng bergerak dengan kecepatan cahaya, dan melemparkan tinju ke wajah Sumo. Kamu yang akan mati, Sumo berteriak dan membalas dengan pukulan. Om! Setelah kedua pukulan bertabrakan, Sumo tetap di tempatnya, tetapi Suan Feng terlempar ke belakang beberapa langkah. Apa? Wajah Suan Feng penuh dengan rasa tidak percaya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan fisik Sumo terlalu luar biasa. Dia seperti binatang buas yang jauh lebih kuat darinya. Suan Feng pernah mencoba menumbuhkan skill penyulingan tubuh, tapi dia sudah menyerah setengah jalan karena terlalu banyak menghabiskan waktunya. Meski begitu, kekuatan fisiknya lebih kuat dari LV5 dan LV6 rata-rata seniman bela diri. Namun, dia sekarang telah kalah dari seorang seniman bela diri dari alam pencerahan LV4 yang sama sekali tidak berkultivasi. Ini berarti bahwa kekuatan fisik Sumo lebih kuat daripada kultifasinya. Wajah Suan Feng berubah muram. Dia berpikir membunuh Sumo akan semudah menghancurkan semut. Namun, semut ini bukan semut biasa. Suan Feng membalik telapak tangannya dan pedang panjang muncul di tangannya. Pedang itu cerah dan bersinar putih dingin. Ini adalah Imperial Divine Weapon. Tidak mungkin Suan Feng akan membiarkan peta surgawi dan warisan O Lianzi jatuh ke tangan Sumo. Karena itu, dia harus membunuh Sumo. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Mata Suan Feng menyala dengan keinginan membunuh. King Suan, mundurlah. Sumo berkata pada Hong King Suan. Pedang penghancur langit muncul di tangannya dan baju besi skala emas mulai muncul di tubuhnya. Hong King Suan segera mundur mendengar kata-katanya. Kultifasinya telah ditekan dan sekarang setelah kehilangan kekuatannya, dia sama sekali tidak membantu Sumo. Imperial Divine Weapon, Suan Feng terpana melihat kemunculan senjata dewa kekaisaran karena ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan dimiliki oleh Sumo. Itu hampir mustahil bagi seorang seniman bela diri di True Darkness Realm untuk memilikinya, apalagi seseorang yang hanya di Realm Pencerahan. Setelah aku membunuhmu, semuanya akan menjadi milikku. Suan Feng berkata dengan dingin, dan melonjak ke udara. Udara terkoyak oleh sinar pedangnya, dan serangan ini terbang ke arah Sumo dengan kecepatan cahaya. Pukulan ini sangat kejam dan kuat, cukup untuk membagi seorang seniman bela diri LV-5 Enlightenment Realm menjadi dua. Sumo tidak mencoba mengelak, tetapi sebaliknya dia mengangkat pedangnya di atas kepalanya untuk memblokir pukulan. Dentang. Saat pedang dan pedang berselisih, ada dentang logam yang keras, dan percikan terbang. Tanpa bergerak, Sumo dengan mudah memblokir pukulan Suan Feng. Suan Feng menyerang lagi di pinggang Sumo setelah upaya sebelumnya yang sia-sia. Suara mendesing. Sumo dengan cepat bergerak, dan menghindari pukulan itu. Suan Feng, kamu memintanya. Teriak Sumo. Dia bergerak dan melancarkan serangannya terhadap Suan Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang cahaya memerah, dan Sumo mengusir tiga pukulan berturut-turut. Sinar pedang yang dingin menutupi wajah, dada, dan perut Suan Feng. Karena kecepatan yang dia kirimkan pukulan, hanya tampak seolah-olah Suan Feng telah membuang satu pukulan. Kecepatan yang luar biasa. Suan Feng terkejut dan tidak berani mencoba untuk memblokir pukulan itu, dan mendukung mundur terburu-buru. Suan Feng panas pada tumitnya dan menebas perut Suan Feng. Suan Feng buru-buru menggunakan pedangnya untuk memblokir pukulan. Dentang. Setelah Suan Feng memblokir serangan itu, Suam Feng melanjutkan dengan serangan singkat, cepat, dan kuatnya. Suosh, Suosh, Suosh. Setiap pukulan lebih cepat, lebih kuat dan ganas dari yang sebelumnya. Pukulan sumo tajam, tanpa ampun, dan cepat. Setiap pukulan mengarah langsung ke titik vital Suan Feng. Dentang. 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 Pada dentang logam terus-menerus terhadap logam, tangan Suan Feng benar-benar diikat, dan hanya mampu bertahan, tetapi tidak meluncurkan serangan balik. Suan Feng adalah seorang seniman bela diri di alam pencerahan. Meskipun kultivasinya telah ditekan, kecepatan dan ketajamannya melebihi seniman bela diri rata-rata dari alam pencerahan. Jika bukan karena itu, dia akan dibunuh oleh sumo. Meski begitu, Suan Feng terus kehilangan tempat. Ilmu pedangnya sangat kuat. Hati Suan Feng tenggelam. Meskipun dia memiliki trik lain di lengan bajunya, dia tidak dapat menggunakannya tanpa kultivasinya. Suan Feng merasakan lengannya mati rasa. Sumo tidak hanya cepat, dia juga sangat kuat. Suan Feng merasa bahwa dia tidak bisa lagi menahan serangan sumo yang berulang-ulang. Dia sangat marah. Sebagai seorang jenius tak tertandingi dalam daftar seribu talenta top, dia telah dipukuli oleh seekor anak ayam kecil yang hanya di alam pencerahan. Dia tidak akan bisa menghadapi orang lain jika berita itu keluar. Kamu akan dikalahkan. Sumo berteriak dan mengubah langkahnya. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas Suan Feng dengan keras. Terkejut dengan kekuatan yang tak tertandingi, pedang penghancur langit langsung mendekati Suan Feng. Suan Feng mengingat pedangnya dengan cepat untuk memblokir pukulan itu. Ledakan. Ada ledakan keras dan Suan Feng dikirim terbang oleh pukulan itu. Dia menabrak dinding di dekatnya dan menyebabkan seluruh aola bergetar. Ini sudah berakhir. Sumo memberi Suan Feng kesempatan untuk beristirahat. Dia menembak seperti anak panah dan menembus udara. Dia menembak ke arah Suan Feng dengan kecepatan cahaya dan mengarahkan lurus ke dadanya. Menjadi satu dengan pedang. Tidak, Suan Feng meraung. Pukulan itu terlalu cepat dan Suan Feng tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dia telah terluka parah oleh pukulan Sumo sebelumnya dan darah di tubuhnya telah melonjak dengan kuat. Suan Feng tampak marah dan matanya dipenuhi dengan kengganan untuk menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin dia, seorang jenius tak tertandingi, mati di tangan goreng kecil alam pencerahan. Saat Sumo hendak memberikan pukulan maut, sesuatu terjadi. Tubuh Suan Feng meledak menjadi sinar cahaya dan menghilang ke udara tipis. Suan Feng hanya punya dua jam tersisa di tempat ini dan waktunya sudah habis. Dia telah diangkut keluar dari tempat ini. Memotong. Pedang bersinar. Pedang penghancur langit menembus dinding di belakang Suan Feng. Apa? Tanda seru petik dua. Wajah Sumo memucat karena terkejut. Dia hanya satu langkah dari membunuh Suan Feng. Namun, pada saat genting ini, Suan Feng telah diangkut keluar dari tempat ini. Mendesah. Sumo menghela nafas tanpa daya. Sekarang setelah dia melarikan diri, Suan Feng pasti akan membalas dendam. Dalam keadaan normal, Sumo tidak akan menjadi pertandingan Suan Feng. Setelah beberapa saat, Sumo menggelengkan kepalanya. Dia tidak sedikit khawatir. Mengingat kecepatannya dalam kultivasi, dia akan dapat mengejar Suan Feng dalam beberapa bulan. Saudara Sumo, selamat. Anda telah memperoleh peta surgawi dan warisan Ouliansi. Hong King Suan datang dan berkata sambil tersenyum. Hong King Suan tidak terkejut bahwa Sumo berhasil mengalahkan Suan Feng tanpa menggunakan kultivasinya karena dia tahu kekuatan fisik Sumo yang kuat. Sumo memandang Hong King Suan dan mengangguk. Dia melihat bahwa matanya bersinar terang dan jelas dan tahu dia bahwa kata-katanya tulus. Bukan karena Sumo tidak mempercayai Hong King Suan, tetapi seringkali, ketika seseorang mendapatkan harta, bahkan saudara terdekat mereka mungkin menjadi musuh. Selain itu, Sumo dan Hong King Suan tidak dekat satu sama lain. Ketika Hong King Suan memperhatikan tatapan Sumo, dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Dia berkata, Kaka Sumo, mengapa kamu menatapku? Ketika Sumo melihat bahwa wajahnya memerah, dia menggodanya dan berkata, Maaf, aku baru saja memperhatikan bahwa kau semakin cantik. Bab 517 Ah, Hong King Suan tersipu dan bertanya dengan lembut, apakah begitu? Hahaha, tentu saja, Sumo tertawa. Setelah beberapa pemikiran, cahaya melintas di tangannya dan peta surgawi muncul. Aku ingin tahu apa yang ditinggalkan oleh penatua warisan legasi Oulianzi di peta surgawi. Ketika Sumo melihat gulungan di tangannya, matanya berkilau dengan harapan. Mengingat status dan kekuatannya, kahlian Oulianzi harus menjadi terobosan. Saudaraku Sumo, kenapa kamu tidak masuk dan melihatnya? Hong King Suan berkata sambil tersenyum. Iya, Sumo menganggup dan berkata sambil tersenyum, King Suan, jangan melawan. Ayo pergi bersama. Baik, Hong King Suan menganggup dan berkata. Sumo melepaskan pikirannya dan menyelimuti Hong King Suan. Dia kemudian secara mental mengulurkan tangan ke peta surgawi, dan dengan satu pikiran darinya, mereka berdua menghilang dari Oulah. Detik berikutnya, keduanya muncul kembali di ranah yang luas. Langit biru dan awan putih. Ki spiritual di udara sangat padat dan harum. Ki spiritual sangat padat. Hong King Suan berkata, terkejut. Spiritual Ki lebih kuat dari dunia luar. Memang, Sumo menganggup dan melihat sekeliling. Ada beberapa gunung tinggi dan aliran sungai yang jernih. Padang rumput yang rata terletak di antara gunung dan sungai, ditutupi oleh rumput yang bergoyang karena angin. Sebuah rumah batu kecil berdiri di atas padang rumput, menghadap ke sungai. Adegan itu tampak sunyi dan damai. Warisan penatua Oulianzi mungkin akan ada di rumah batu. Mari kita lihat, kata Sumo. Keduanya terbang dengan cepat menuju rumah batu. Keduanya telah kembali berkultivasi ketika mereka memasuki dunia ini dan sekarang bisa terbang dengan menggunakan roh vital di tubuh mereka. Setelah beberapa saat, Sumo dan Hong Kingsuan masuk ke rumah batu. Rumah batu itu agak kumu, dan meja batu, kursi batu, dan futon untuk meditasi adalah satu-satunya perabot. Rumah batu itu tampak rusak dan ditutupi oleh lapisan debu yang tebal. Jelas sudah lama dibiarkan kosong. Tatapan Sumo jatuh di atas meja batu, tempat kotak giyok putih diletakkan. Itu adalah kotak giyok antik dan sederhana tanpa kilau. Sumo menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju. Dia dengan lembut membuka kotak giyok dan melihat sepotong batu giyok tergelincir di dalamnya. Aku bertaruh slip giyok itu berisi kerajinan legasi dari sesepuh Oulianzi. Hong Kingsuan berjalan menuju Sumo dan berkata dengan lembut. Aku juga percaya begitu. Sumo berkata dengan percaya diri. Dia mengambil slip giyok dan memfokuskan pikirannya untuk mengintip ke dalamnya. Ketika Sumo mencerna informasi pada slip giyok, kegembiraan mulai terlihat di wajahnya. Keahlian Oulianzi memang dicatat dalam slip giyok. Ada banyak informasi di dalamnya, berisi informasi terperinci tentang pengerjaan senjata dari peringkat yang berbeda, bahan yang digunakan, kontrol suhu, dan lain-lain. Selain dari pedang spiritual, itu berisi instruksi rincin tentang kerajinan berbagai senjata, harta pertahanan, harta khusus dan banyak lainnya. Setelah beberapa lama, pikiran Sumo mundur dari slip giyok, dan matanya bersinar. Pikiran belajar kahlian tidak pernah terlintas dalam benaknya sampai sekarang. Dia selalu mengandalkan batu spiritual untuk meningkatkan budidayanya, dan saat budidayanya meningkat, permintaan untuk batu spiritual hanya akan meningkat. Masalah cara mendapatkan batu spiritual selalu mengganggunya. Sekarang, jika dia bisa menjadi pengrajin yang sangat terampil, dia akan dapat membuat dan menjual Divine Weapon, menghasilkan uang cepat dengan cara ini. Broter Sumo, bagaimana kabarnya? Apakah itu warisan pengerjaan Penatua Olyansi? Hong King Suan bertanya pada Sumo dengan bersemangat. Iaitu, Sumo mengangguk. Itu hebat. Hong King Suan tersenyum dan berkata dengan lembut, saya harap Broter Sumo akan menjadi pengrajin yang sangat terampil. Hahaha, setelah mendengar ini, Sumo tertawa dan berkata, jika kamu mau, kita bisa bersama-sama mempelajari keterampilan ini. Hong King Suan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak mau. Jika aku butuh senjata, aku akan memintanya darimu. Eh, Sumo menggosok hidungnya dan berkata dengan senyum masam, tidak masalah. Sumo dan Hong King Suan kemudian berjalan keluar dari rumah batu. King Suan, beri aku sebentar. Aku ingin mencari tahu seberapa tepatnya tempat ini, kata Sumo dan terbang keluar tanpa menunggu jawaban. Setelah beberapa saat, Sumo kembali ke rumah batu. Bagaimana, Broter Sumo, seberapa besar tempat ini? Hong King Suan bertanya. Ini memiliki radius 800 mil, kata Sumo dengan suara yang dalam. Dia memperkirakan bahwa area tersebut memiliki radius sekitar 800 mil. Bagian luar adalah tanah ketiadaan diisi dengan kekuatan spasial yang merusak. Itu cukup besar, Hong King Suan berkata. Iya, Sumo mengangguk. Jari-jari 800 mil dianggap sangat besar, hampir sepersepuluh dari Sky Moon Country. King Suan, ayo pergi, kata Sumo. Hong King Suan berhenti sejenak sebelum dia berkata, Broter Sumo, saya merasa bahwa kultivasi saya berada di ambang terobosan. Kispiritual di sini padat dan saya ingin tinggal di sini dalam pengasingan untuk mencapai tingkat berikutnya. Apakah itu baik-baik saja denganmu? Hong King Suan menatap dengan cemas pada Sumo. Sumo sedikit terkejut, tetapi dia cepat-cepat tersenyum dan berkata, Tentu saja. Baiklah, aku akan tinggal di sini di pengasingan. Hong King Suan sangat gembira. Sumo merenung sejenak dan bertanya, Kemana kita akan pergi sesudahnya? Dia meminta saran Hong King Suan karena dia tidak terbiasa dengan tempat ini. Ayo kembali ke Heavenly Inn di Pulau Everlasting untuk menunggu Suster Senior Huang. Hong King Suan menjawab. Sumo berpikir sejenak dan berkata, King Suan, Suster Senior Huang tampaknya berprasangka terhadapmu. Sejak mereka digunakan sebagai umpan oleh Master of All Beasts, Sumo merasakan bahwa sikap Huang Yao terhadap Hong King Suan telah berubah dingin. Aku tahu, tapi aku tidak keberatan. Saudari Senior Huang pernah menyelamatkan hidupku. Hong King Suan menghela nafas dan berkata, Baiklah, Pergilah bersembunyi. Aku akan membawamu kembali ke Heavenly Inn. Sumo mengangguk. Dengan perintah mental, dia meninggalkan peta surgawi. Ketika Sumo muncul kembali di luar, dia tidak kembali ke aulah tetapi ke dasar danau yang gelap. Saat dia muncul, air di danau itu melonjak ke arahnya. Jika bukan karena kekuatan fisiknya yang kuat, dia akan segera terluka. Aku sudah dipindahkan. Sumo bergumam. Dia meraih peta surgawi di sampingnya dan dengan cepat melayang. Sumo bergegas keluar dari danau dan menuju ke Pulau Everlasting. Bab 518. Setelah Sumo kembali ke Heavenly Inn di Pulau Everlasting, ia masuk ke sebuah ruangan dan tinggal di sana. Sumo duduk bersila di kamarnya dan tenggelam dalam pikirannya. Dia telah memperoleh hasil tangkapan yang cukup bagus. Peta surgawi, teknik natal SWATCRAFT, dan pengerjaan Oulianzi adalah harta yang tak ternilai. Bahkan seorang ahli top akan mendambakan tiga harta ini. Setelah beberapa pemikiran, Sumo memutuskan bahwa ia akan mulai mempelajari keahlian setelah kembali ke Sekte Celestial Spirit. Ini akan menjadi caranya mendapatkan batu spiritual di masa depan. Begitu dia menjadi pengrajin, dia akan dapat membuat berbagai senjata powerful untuk dirinya sendiri. Prioritasnya yang paling mendesak untuk saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Sumo membalikkan tangannya dan pedang yang patah muncul. Ini adalah pedang spiritual yang diperolehnya dari SWATIANHO setelah dilelang di Tresor Pavilion. Jika dia tidak mendapatkan teknik pedang natal, dia harus menghabiskan waktu dan usaha untuk mencari tahu bagaimana pedang spiritual bekerja. Teknik pedang natal dari Oulianzi telah merinci penggunaan pedang spiritual, yang membantu Sumo memahami penggunaannya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pedang spiritual dibagi menjadi dua kategori, pedang spiritual biasa, dan pedang spiritual natal. Ada perbedaan yang jelas antara kedua kategori tersebut. Pedang spiritual biasa tidak akan bisa matang, kekuatan mereka ditentukan oleh level mereka. Di sisi lain, pedang natal spiritual akan dapat menjadi dewasa, dan memiliki potensi yang lebih besar untuk pertumbuhan. Cara mereka dikendalikan juga berbeda. Pedang spiritual biasa dikendalikan oleh Ki. Pedang rohani natal dikendalikan oleh roh. Sederhananya, pedang spiritual biasa bisa dikontrol hanya oleh Ki di dalam tubuh seseorang. Sebaliknya, pedang spiritual natal dikendalikan oleh pikiran dan pemikiran spiritual. Pedang spiritual natal lebih berharga dan lebih kuat dari senjata lain dengan peringkat yang sama. Pedang patah ini seharusnya pedang spiritual biasa, Renung Sumo. Dia telah menarik kesimpulan ini karena natal spiritual Swords terkait erat dengan pikiran dan roh pencetus perang, dan akan dihancurkan jika artis bela diri itu binasa. Pedang ini patah, tetapi tidak hancur. Karena itu aman untuk berasumsi bahwa itu adalah pedang spiritual biasa. Setelah meninggalkan merek spiritualku di atasnya, aku akan bisa mengendalikan pedang spiritual. Sumo tersenyum dan menggunakan kekuatan pikirannya untuk meninggalkan merek spiritual pada pedang. Prosesnya tidak mudah. Sumo menghabiskan 15 menit sebelum akhirnya berhasil meninggalkan merek rohaninya di pedang spiritual dan mendapatkan kendali penuh atas itu. Setelah dia mengaktifkan roh vital di tubuhnya, sinar lima warna meledak dari pedang ini, dan ki yang tajam menusuk memenuhi udara. Pergi, Sumo berteriak dan menunjuk ke meja kayu di depannya. Pedang spiritual berubah menjadi aliran cahaya, menembus meja, dan meninggalkan dua lubang di atasnya. Kecepatan itu luar biasa. Sumo tampak terkejut. Pedang spiritual telah bergerak pada kecepatan yang bahkan lebih cepat dari kecepatan reaksinya. Haha, serangan dari pedang spiritual ini harusnya lebih kuat daripada gerakan pamungkas dari pedang penghancur langitku. Sumo tersenyum dan bergumam, pedang spiritual ini akan menjadi kartu truf saya dalam waktu dekat. Sumo sangat gembira. Kecakapan menyerang pedang spiritual ini mungkin tidak sebagus pedang penghancur langitnya, tetapi dalam hal kecepatan, itu lebih cepat satu mil. Bahkan seorang seniman bela diri Rilem Darkness Rilem bisa dibunuh olehnya jika mereka tertangkap basah. Sumo kemudian mengendalikan pedang spiritual dan membuatnya terbang di sekitar ruangan. Setelah dia membiasakan dirinya dengan pedang spiritual, Sumo menyimpannya dan mengeluarkan benggel binatang roh. Ada 315 binatang buah spiritual dalam gelang binatang buah spiritual, yang membuat mata Sumo berkilau. Dia telah memutuskan untuk terlebih dahulu memperbaiki gelang binatang spiritual, dan meninggalkan merek spiritual di atasnya. Adapun binatang buah di dalamnya, ia akan berusaha menaklukkan mereka ketika budidayanya meningkat. Jika mereka menolak untuk mengakui dia sebagai tuan mereka, mereka akan menjadi makanan untuk Lileid. Sumo menyimpan benggel makhluk spiritual setelah dia meninggalkan merek spiritual di atasnya. Kemudian ia mulai berkultivasi, berupaya menyempurnakan roh vitalnya untuk memperkuat kultivasinya. Sumo pergi mengasingkan diri di Heavenly Inn selama 8 hari. Setelah 8 hari, dia berhenti berkultivasi karena dia ingat bahwa Hong King Suan masih ada di peta surgawi, jadi dia memasuki peta lagi. Ketika dia datang ke rumah batu, dia tertegun. Rumah batu itu telah mengalami perombakan total, dan sekarang tampak bersih dan nyaman. Sumo bahkan lebih terkejut melihat pagar yang mengelilingi rumah batu, menciptakan halaman di dalamnya. Ini, Sumo terdiam. Jika bukan karena sungai dan gunung-gunung di dekatnya, dia akan mengira dia ada di tempat lain. Kakak Sumo, bagaimana? Apakah itu terlihat bagus? Hong King Suan berjalan keluar dari rumah ketika dia melihat kedatangan Sumo, tersenyum bahagia. Ini, apakah itu kamu? Sumo bertanya, terkejut. Tentu saja, siapa lagi yang bisa melakukannya? Hong King Suan tersenyum bangga dan berkata, bukankah ini bagus? Sekarang rasanya lebih seperti rumah. Ada ki spiritual yang padat di tempat ini, Anda dapat berkultivasi di sini di masa depan. Sumo menarik nafas dalam-dalam pada kata-katanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Rumah. Dia belum merasakan seperti apa rasanya berada di rumah dalam waktu yang lama, baik di masa lalu maupun masa kini. Ketika dia melihat wajah tersenyum Hong King Suan, itu seperti sesuatu yang hangat menyelimuti hatinya. Seolah-olah tempat ini adalah tempat persembunyiannya, dan Hong King Suan, tempat berlindung spiritualnya. Sumo menyadari bahwa dia telah mengembangkan perasaan untuk Hong King Suan setelah menghabiskan semua waktu bersamanya. Tidak buruk, setelah beberapa saat, dia mengangkat pikiran itu dan berkata sambil tersenyum. Saudara Sumo, daerahnya sangat besar. Anda dapat menanam beberapa ramuan rohani di masa depan, kata Hong King Suan. Baik, Sumo mengangguk dan menghela nafas dalam. Hong King Suan sangat memperhatikannya, sulit untuk tidak melihat perasaannya. Namun, dia tidak bisa menerima Hong King Suan bahkan sebelum dia melihat siar. Dia akan mengecewakan siar jika dia telah menunggunya selama ini. Sumo menekan perasaannya pada Hong King Suan meskipun dia juga membalas perasaannya. Saat dia mengamatinya, mata Sumo bersinar dan tersenyum. King Suan, kamu telah melewati kemacetanmu. Senyum Hong King Suan semakin lebar saat dia berkata, aku telah maju ke alam pencerahan LF2-3 hari yang lalu. Tidak buruk, Sumo mengangguk. Mereka mengobrol sebentar sebelum meninggalkan peta surgawi bersama. Ketika mereka sampai di Heavenly Inn, mereka melihat bahwa Huang Yao belum tiba, jadi mereka memutuskan untuk bertahan selama 3 hari lagi. Jika Huang Yao masih tidak kembali setelah 3 hari, mereka akan pergi. Bab 519 Di dalam ruangan, Sumo memegang slip giyok, membacanya dengan cermat. Slip giyok ini berasal dari cincin penyimpanan Suetian Hao. Itu adalah keterampilan budidaya LF6 bawah Suetian Hao, yang disebut Fast Seaskill. Itu adalah keterampilan budidaya properti air. Setelah beberapa lama, Sumo telah membaca isinya, lalu menyingkirkan batu giyok itu. Setelah berlatih keterampilan laut luas ini, aku sudah memiliki semua 5 jenis keterampilan budidaya yang sudah menjadi keterampilan budidaya raja, menyelamatkan keterampilan budidaya properti kayu, kata Sumo pada dirinya sendiri. Saat ini, Grand Chaos 5 Elements skill miliknya telah menggabungkan properti emas Nirvana Chultivision Method, properti api sky burning fire skill, dan properti bumi skill berbobot pegunungan. Setelah berlatih skill laut luas ini, hanya keterampilan budidaya properti kayu bukanlah skill budidaya raja. Sumo tahu bahwa Hong King Suan mempraktikkan keterampilan budidaya properti kayu, dan itu mungkin keterampilan imperial. Jika dia memintanya, dia mungkin tidak akan menolak. Namun, Sumo tidak bisa meminta Hong King Suan karena malu. Meskipun demikian, dengan kekuatan dan kekayaannya saat ini, sementara dia tidak bisa mendapatkan keterampilan kultivasi kekaisaran, dia bisa dengan mudah mendapatkan tingkat raja. Begitu semua keterampilan budidaya lima propertinya mencapai tingkat raja, kekuatan keterampilan lima elemen Grand akan benar-benar mengerikan. Sumo menantikannya. Dia berencana mengunjungi beberapa perusahaan perdagangan besar di Pulau Everlasting dalam beberapa hari dan membeli properti kayu, keterampilan budidaya LF6. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai berlatih skill laut luas. Untayan properti air ki spiritual tertarik kepadanya dari langit dan bumi. Dia berkultivasi tanpa henti, dan dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Pada hari itu, Hong King Suan mengetuk pintu Sumo, dan dia berhenti berkultivasi. Dia berkata, kakak Sumo, sudah tiga hari, dan saudari Huang belum datang. Lebih baik kita pergi dari sini. Baik, Sumo mengangguk dan bertanya, King Suan, apakah Anda tahu jika ada perusahaan dagang untuk Sky Sea Pavilion di Pulau Abadi? Saya ingin menjual sesuatu. Sumo memiliki kartu Black Kiron VIP untuk Sky Sea Pavilion, karenanya dia memikirkan mereka terlebih dahulu. Pavilion Langit Laut, Hong King Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, toko-toko mereka bukan di Pulau Abadi, tetapi di pulau lain selusin ratusan ribu meter jauhnya. Apakah ada perusahaan perdagangan besar di Pulau Abadi? Sumo mengajukan pertanyaan lain. Pulau Abadi adalah besar, dan ada banyak perusahaan perdagangan. Tapi yang paling kuat adalah pavilion harta. Sepertinya markas mereka berada di kota kekaisaran negeri abadi, kota Evernorth, jawab Hong King Suan. Mengerti, Sumo mengangguk dan berkata, kalau begitu mari kita pergi ke Treasure Pavilion di Evernorth City. Baik. Kemudian, Sumo dan Hong King Suan meninggalkan Heavenly Inn ke Evernorth City. Kota Evernorth terletak di bagian paling utara Pulau Everlasting. Panjang pulau itu hanya beberapa ribu meter, sehingga mereka tiba di kota Evernorth dalam waktu kurang dari satu jam. Sebagai kota kekaisaran negeri abadi, kota Evernorth sangat makmur. Orang-orang yang tergesa-gesa, kereta, dan kuda-kuda di jalan ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Mereka bertanya kepada seseorang secara acak dan diberi tahu tentang lokasi pavilion harta karun. Markas besar treasure pavilion sangat mengesankan, sebuah bangunan setinggi 100 meter yang meliputi area seluas 1 hektare. Berbeda dengan skaisi pavilion, yang penuh sesak dengan kios-kios, meja panjang terletak di aula pavilion harta karun. Ada ratusan diaken yang berdagang dengan pelanggan di konter. Sumo dan Hong King Suan berjalan ke gerbang dan langsung menuju meja, datang untuk berdiri di depan diaken setengah bayah. Salam, apa yang kamu inginkan? Diakon itu tersenyum dan bertanya. Aku ingin menjual beberapa harta, Sumo langsung saja. Diakon berkata, Tuan muda, harta apapun yang ingin Anda jual, kami di treasure pavilion pasti akan menawarkan harga yang bagus. Sumo berkata, eleve 5 teknik seni bela diri dan senjata, total 30 item. Apa? Diaken setengah bayah terkejut dan bertanya, 30 item. Dia tidak bisa tetap tenang tentang ini. Harga harta 35 eleve 5 lebih tinggi dari harta eleve 6 normal. Ini bisa dianggap sebagai masalah besar. Benar, Sumo mengangguk. Kecuali untuk fast 6 skill, item dari Suetian Hao dan Master of All Beasts ditambahkan dalam total 30 item. Tolong ikuti saya. Tetua akan membuat kesepakatan dengan Anda secara pribadi. Kemudian, Diakon membawa Sumo dan Hong King Suan ke lantai 2. Segera, mereka tiba di ruang resepsi di lantai 2. Tunggu sebentar di sini. Diakon kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Mereka duduk dan menunggu dengan tenang untuk penatua harta karun. Dalam 10 menit, pintu ruang tamu terbuka, dan Sumo bisa mencium aroma wangi ke arahnya. Sumo menoleh dan terkejut. Seorang wanita muda dalam sosok yang diisi dengan baik masuk dalam langkah-langkah cincang. Dia mengenakan gaun merah, dan tampak elegan. Dia adalah Mingyu, juru lelang-lelang terakhir di Pulau Hiu Emas. Mingyu adalah yang lebih tua dari Tresor Pavilion. Sumo cukup terkejut dengan ini. Maaf membuatmu menunggu begitu lama. Salam. Mingyu sangat sopan. Dia memberi hormat kepada mereka. Penatua Mingyu, tolong sambut sopan santunya. Sumo menggelengkan kepalanya. Aku dengar kamu menjual 30 item. Eleve 5 harta. Mingyu duduk dan mengukur Sumo dan Hong King Suan. Ketika dia melihat wajah Hong King Suan, sebuah kemegahan berkilauan di matanya. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah wanita paling cantik di dunia. Namun, keindahan gadis di depannya ini membuatnya kagum. Benar. Sumo menganggup dan segera mengeluarkan semua 30 item. Penatua Mingyu, beri aku harga. Sumo melambaikan 30 harta ke arah Mingyu. Mingyu menganggup dan mulai memeriksa barang satu per satu. Setelah beberapa saat, Mingyu selesai dan berhenti selama beberapa detik. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Tuhan, ada 8 senjata eleve 5 bawah, 7 senjata eleve 5 sedang, 2 senjata eleve 5 atas, 7 teknik seni bela diri eleve 5 bawah, 5 teknik seni bela diri eleve 5 sedang, dan 1 eleve teknik atas 5 teknik seni bela diri, yang berarti total 6 juta batu spiritual sedang. 6 juta. Sumo sedikit mengernyit. Harga ini terlalu rendah. Teknik dan senjata bela diri eleve 5 bawah bernilai 7 atau 8 juta batu spiritual menengah, sedang eleve 5 yang masing-masing bernilai lebih dari 30 juta batu spiritual sedang masing-masing, eleve 5 atas yang masing-masing bernilai 80 atau 90 batu spiritual sedang. Jika demikian, 30 item tersebut bernilai setidaknya 7 juta batu spiritual sedang. Tuhan, apakah kamu tidak puas dengan harganya? Setelah melihat alis berkerut Sumo, mulut Mingyu melengkung. Sumo menganggup dan berkata, kurasa mereka berharga setidaknya 7 juta. Sumo tidak ingin menderita kerugian. Ada 1 juta batu pendek, yang terlalu besar untuk diterima, dan juga cukup baginya untuk meningkatkan satu tingkat. Mingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuhan, 6 juta adalah batas kami. Tentu saja, jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat membiarkan mereka dimasukkan ke dalam pelelangan kami. Kemudian, harganya akan jauh lebih tinggi daripada ini. Bab 520. Lelang. Sumo bertanya, kapan Anda akan mengadakan lelang? Sumo tahu bahwa Mingyu benar. Penghasilan dari pelelangan pasti akan jauh lebih tinggi daripada jika dia hanya menjual semuanya secara langsung, tetapi pelelangan membutuhkan waktu. Mingyu tersenyum dan berkata, Dalam setengah bulan, kita akan mengadakan lelang lagi. Setengah bulan, Sumo mulai merenung. Dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan tempat ini, dan dia memiliki 9 juta batu spiritual sedang, yang cukup baginya untuk berkultivasi untuk sementara waktu di Evernorth City. Dia bisa memadatkan basis kultivasinya untuk terobosan lain selama periode waktu itu. Sumo memandang Hong Kingsuan dan bertanya, Kingsuan, akankah kita tinggal di sini selama setengah bulan? Tentu, aku di sini bersama saudara laki-laki Sumo. Hong Kingsuan tersenyum dengan keluguan yang manis. Itu akan menjadi yang terbaik baginya untuk berada di sisinya untuk waktu yang lebih lama. Adapun mengalami hal-hal dan berburu harta karun, itu tidak penting. Sebagai murid tunggal peri surga ke-9, dia memiliki batu dan harta spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Baik, Sumo tersenyum. Mata indah Mingyu menari pada Sumo dan Hong Kingsuan, dan sudut mulutnya melengkung ke atas hingga tersenyum. Betapa sepasang kekasih yang manis. Seorang lelaki berbakat dan seorang wanita cantik sangat saling mencintai. Itu membuatku sangat iri. Sebagai penatua dari Treasure Pavilion, Mingyu berada di Realm Darkness Realm dan mampu membedakan kekuatan mereka berdua. Tingkat kultivasi seperti itu pada usia mereka menunjukkan bahwa mereka harus menjadi talenta yang tak tertandingi. Uh! Sumo tercengang oleh kata-kata Mingyu dan tidak bisa membantu menunjukkan rasa malunya. Hong Kingsuan bahkan lebih malu. Wajahnya memerah dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Sumo. Ahem! Sumo berdeham untuk meredakan rasa malu di udara dan bertanya pada Mingyu, berapa banyak komisi yang akan kamu ambil. Umumnya, juru lelang akan membebankan komisi persentase tertentu dari pendapatan. Mingyu tersenyum dan berkata, kami menagih 10% dari harga akhir. 10%, Sumo mendesah dalam hati dengan perasaan. Meskipun dia tahu bahwa persentase komisi tidak akan rendah, 10% jauh lebih tinggi dari yang dia harapkan. Meski begitu, menjual di lelang akan lebih baik daripada menjual semuanya secara langsung. 30 barang ini bisa dijual dengan harga lebih dari 10 juta batu. Oke, kalau begitu kesepakatan. Sumo menganggup perlahan dan berkata, Penatua Mingyu, aku ingin membeli keterampilan kultivasi di sini. Mingyu berkata dengan senyum menawan, Tentu, kami memiliki semua tingkat keterampilan kultivasi. Yang mana yang Anda inginkan? Satu di LV6, kata Sumo. LV6, Mingyu terkejut. Apakah kamu yakin ingin membeli keterampilan kultivasi LV6? Keterampilan LV6 adalah keterampilan raja budidaya dan mereka tidak biasa. Mingyu tidak menyangka bahwa Sumo di alam pencerahan akan menginginkan keterampilan budidaya LV6. Iya, Sumo mengangguk. Mingyu tampak serius. Dia memikirkannya dan kemudian bertanya dengan suara berat, Kami tidak memiliki banyak keterampilan budidaya LV6. Keterampilan apa yang Anda inginkan? Hanya keterampilan properti kayu, kata Sumo. Properti kayu. Mingyu sedikit menganggup dan berkata, Kami hanya punya satu, tapi itu adalah keterampilan kultivasi medium LV6. Aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Sumo senang mendengar bahwa mereka memilikinya, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa, berapa harganya. Mingyu mengulurkan telunjuk rampingnya dan berkata, Ini harga tetap. 12 juta batu spiritual sedang. Aku akan mengambilnya. Meskipun harganya tinggi, Sumo mengklaimnya tanpa ragu-ragu. Untuk keterampilan itu, bahkan jika harganya lebih tinggi, dia akan menerimanya. Haha, Tuan, kamu pria yang jujur. Mingyu memberikan senyum ke kanak-kanakan dan berkata, Tapi, 30 itemmu tidak bernilai 12 juta batu spiritual sedang, jadi kamu harus membayar selisihnya. Baik, Sumo menganggup dan berpikir tanpa daya bahwa dia akan menjadi miskin lagi setelah membeli keterampilan kultifasi ini. Ketika Hong King Suan mendengar bahwa dia menginginkan keterampilan budidaya properti kayu, wajahnya muncul seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Keterampilan properti kayu yang dia miliki terlalu berharga untuk diungkapkan. Itu rahasia. Meskipun dia dekat dengan Sumo, dia tidak bisa memberikannya. Hong King Suan memahami tingkat keseriusan keterampilannya. Sumo tenggelam dalam pikirannya lagi. Dia tidak mau membayar dengan batu lagi, jadi dia memutuskan untuk menjual lebih banyak barang. Setelah pelelangan, ia akan memiliki cukup batu untuk ditumbuhkan di sekte Celestial Spirit dan menunggu kompetisi seni bela diri dari sembilan puncak. Sumo kemudian menggertakkan giginya dan berkata, Penatua Ming Yu, aku menjual dua keterampilan kultifasi lagi. Dia menyerahkan tangannya dan dua slip batu giok muncul, yang kemudian dia serahkan kepada Ming Yu. Ketika Ming Yu mengambil slip dan mulai membacanya, dia langsung kaget, metode budidaya Nirvana LF 6 bawah dan keterampilan kekuatan gajah LF 5 bawah. Ming Yu tidak berharap bahwa Sumo akan menjual keterampilan pembudidayaan raja. Yang lain, Elephant Strength Skill, adalah body refining skill yang mahal, meskipun hanya lebih rendah LF 5. Dia juga bingung, mengapa Sumo akan membeli keterampilan raja budidaya karena ia sudah memilikinya. Bisakah dia hanya mempraktikkan keterampilan budidaya properti kayu? Meskipun dia bingung, dia tidak bertanya lebih lanjut tentang masalah pribadinya. Tuan, barang-barang ini akan dilelang bersama dalam waktu setengah bulan. Ming Yu tersenyum menawan, lalu memberikan kartu ungu pada Sumo dan berkata, ini adalah kartu undangan untuk ruang lelang treasure pavilion kami. Kuharap kau akan menghadiri pelelangan nanti. Saat berbicara, Ming Yu mengukur Sumo, menebak identitasnya. Siapapun yang memiliki keterampilan berkultivasi raja tidak mungkin sederhana. Hong King Xuan telah menyebutkan nama Sumo sebelumnya, dan Ming Yu memiliki perasaan yang samar-samar bahwa dia pernah mendengar nama itu di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat segera mengingat di mana. Bagus, aku akan ke sana. Sumo mengambil kartu itu dan mengangguk. Tuan, tolong tunggu sebentar. Saya akan pergi mengambil keterampilan properti kayu untuk Anda. Kemudian, Ming Yu bangkit dan meninggalkan ruang tamu. Merasa tenang, Sumo mulai menunggu. Beberapa saat kemudian, Ming Yu kembali dengan seikat slip giok. Sumo segera memeriksanya. Setelah mengkonfirmasi keaslian mereka, Sumo pergi dan meninggalkan ruangan bersama Hong King Xuan. Sumo. Melihat punggung Sumo, cahaya tiba-tiba melintas di benak Ming Yu. Pro-murid master menara puncak langit dari sekte Celestial Spirit. Dikatakan tak terkalahkan terhadap seniman bela diri di tingkat yang sama. Bakat luar biasa. Pada saat itu, Ming Yu akhirnya ingat identitas Sumo. Bukankah dia adalah bakat yang telah mengalahkan murid guru sekte Celestial Spirit, Murong Wudi. Menarik, Ming Yu tersenyum. Sumo dan Hong King Xuan menemukan sebuah kedai minuman di dekat pavilion harta dan tinggal di sana, menunggu pelelangan. Namun, mereka tidak memperhatikan bahwa sepasang mata tertuju pada mereka ketika mereka memasuki kedai minuman. Sumo, Luar biasa seperti kamu, aku akan membuatmu mati kematian memalukan kali ini. Setelah suara suram itu bergema, mata segera menghilang. Bab 521. Di halaman rumah batu di dalam peta surgawi. King Xuan, aku akan berkultivasi di pengasingan di sini selama 15 hari ke depan, kata Sumo. Hong King Xuan tersenyum dan menjawab, Saudara Sumo, aku di sini bersamamu. Tempat ini kaya dengan ki spiritual dan cocok untuk berkultivasi. Kemudian, setelah berpikir sejenak, Hong King Xuan bertanya, Brother Sumo, apakah Anda sangat membutuhkan batu spiritual? Dia tahu mengapa Sumo bahkan menjual kahlian budidaya raja. Ya memang, Sumo menghela nafas. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak batu yang diperlukan untuk meningkatkan setelah mencapai rilem martial king. Hong King Xuan terdiam sesaat. Kemudian, dia menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya dan cincin penyimpanan muncul di tangannya. Brother Sumo, ada 20 juta batu spiritual sedang di dalam ini. Ambillah. Dia menyerahkan cincin itu kepada Sumo. 20 juta. Wajah Sumo memberitahu bahwa dia terkejut. Betapa kayanya dia untuk bisa mengeluarkan 20 juta batu spiritual sedang begitu santai. Mengambil nafas dalam-dalam, Sumo tidak mengambil cincin penyimpanan. Sebagai gantinya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, King Xuan, simpan ini untuk dirimu sendiri. Setelah pelelangan, aku akan punya cukup batu. Selain itu, aku punya beberapa batu bersamaku sekarang. Saudaraku Sumo, aku punya terlalu banyak batu untuk dibelanjakan. Ambil ini karena kamu membutuhkannya. Saudaraku Sumo, kamu terlalu sopan. Sumo dipindahkan. Gadis ini terlalu dermawan, dia bahkan tidak peduli dengan memberikan 20 juta batu. Namun, Sumo masih saja menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menerima hadiah sebesar itu. Tapi Hong King Xuan tidak meninggalkan masalah itu. Dia langsung meletakkan cincin penyimpanan ke tangan Sumo dan tersenyum. Anggap ini pinjaman. Kamu bisa membayar saya kembali di masa depan. Uh, dalam hatinya, Sumo tersenyum pahit. Dia tahu bahwa, pinjaman, itu hanya sebuah dalih, dan ini adalah hadiah darinya. Sumo menghela nafas dalam hati. Dia tahu betapa sulitnya menolaknya hari ini. Meskipun demikian, ia tidak dapat mengambilnya secara gratis. Setelah ragu-ragu sejenak, Sumo tersenyum dan berkata, King Xuan, mari kita gunakan batu-batu ini untuk berkultivasi. Berkultivasi bersama, Hong King Xuan memiliki kebingungan di matanya. Ikuti aku, Sumo tertawa kecil dan berjalan ke rumah batu bersamanya. Di dalam rumah batu, dua pemuda duduk berhadapan, bersila. Sumo melambaikan tangannya dan mengeluarkan 500 ribu batu spiritual sedang dari cincin yang telah diberikan padanya. Batu-batu menumpuk seperti bukit dan menjejalkan ruangan, hampir mengubur kedua pemuda itu. Saudara Sumo, apa yang kamu lakukan? Hong King Xuan bertanya dengan bingung. Tepat pada saat suaranya turun, Sumo berbisik, retak. Tiba-tiba, semua batu retak pada saat yang sama, melepaskan ki spiritual yang tak terbatas dan membentuk menjadi kabut spiritual. Uh, Hong King Xuan tercengang. King Xuan, keluarlah dari linglungmu. Kultivasi sekarang. Sumo mendesaknya dan kemudian mulai menyerap ki spiritual. Sumo tidak memaksimalkan devoring martial soul-nya, sebagai gantinya, dia mengerahkan hanya 20% dari kekuatannya. Kalau tidak, kekuatan melahap akan memengaruhinya. Setelah mendengar kata-kata Sumo, Hong King Xuan menjadi waspada dan buru-buru mulai mengerahkan jiwa bela diri untuk menyerap ki spiritual yang sangat padat di sekitarnya. Tingkat penyerapannya sangat cepat dan ki spiritual bergegas di sekelilingnya dengan marah. Namun, dibandingkan dengan kecepatan menyerap Sumo, jaraknya seperti jarak antara surga dan neraka. Hanya 20% dari kekuatan martial jiwa Sumo membuat tingkat penyerapannya lima atau enam kali lebih cepat dari Hong King Xuan. Sumo tidak menyerap ki spiritual, dia melahapnya. King Xuan, lepaskan jiwa bela dirimu dan percepat. Dari sudut pandang Sumo, dia menyerap terlalu lambat. Setelah mendengar ini, Hong King Xuan segera merilis martial soul-nya. Teratai putih bangkit darinya. Teratai putih murni, tanpa cacat, mekar, dan tahan karat dari kehidupan fana ini, melepaskan aura elegan dan surgawi. Sekitar lotus adalah halo emas, menunjukkan itu adalah kelas satu jiwa martial kelas surga. Sumo terkejut ketika melihat lingkaran cahaya itu. Peringkat satu surga jiwa bela diri kelas. Dia berspekulasi sebelumnya bahwa jiwa bela dirinya mungkin peringkat sembilan kelas bumi, tetapi kebenaran mengejutkannya. Setelah merilis martial soul-nya, kecepatan menyerap langsung meningkat dua kali lipat tingkat sebelumnya. Meskipun itu sudah hebat, kecepatan Sumo jauh lebih cepat daripada miliknya. Sumo menarik nafas dalam-dalam dan sedikit memperlambat laju penyerapannya. Kalau tidak, hanya akan ada sedikit yang tersisa baginya untuk diserap karena dia akan mengkonsumsi 70% dari spiritual ki di rumah. Dia kemudian menutup matanya dan mulai menjalankan Grand Chaos Five Elements Skill. Setelah 10 menit, ketika ki spiritual dari 500 ribu batu spiritual sedang hendak dikonsumsi, Ki Hong Kingsuan membengkak dengan cepat, dan sejumlah kecil ki spiritual yang tetap mengalir ke arahnya dengan marah. Mengosongkan pada saat itu, dia menerobos ke alam pencerahan LF3. Sumo kagum. Dia telah mengkonsumsi lebih banyak spiritual ki daripada dia, namun dia masih jauh dari menerobos. Sumo tidak bisa menahan senyum pahit. Dia merasa tidak berdaya tentang ki spiritual yang diperlukan oleh sembilan spiral spiritualnya untuk meningkatkan kultifasinya. Sangat cepat. Hong Kingsuan membuka matanya, yang berkilauan dengan cahaya yang glamor. Dia kemudian bertanya dengan heran, kakak Sumo, apa yang terjadi? Mengapa batunya retak? Sumo terkekeh dan berkata, itu karena jiwa marsialku. Aku mengerti. Dia sudah tahu bahwa jiwa bela diri Sumo mampu menyerapki seorang seniman bela diri, tetapi dia tidak berharap bahwa itu bahkan dapat memecahkan batu spiritual. Hong Kingsuan berpikir bahwa jiwa bela diri Sumo mengerikan. Namun, kabar baiknya adalah temperamennya jinak, bukannya jahat seperti jiwa bela diri, dan ini membuatnya merasa nyaman untuk bersamanya. Tidak heran kakak Sumo bisa meningkatkan kemampuannya begitu cepat. Jiwa bela diri ini luar biasa. Hong Kingsuan memberikan senyum yang luar biasa. Sumo tersenyum dan berkata, jadi, apakah basis kultivasi Anda cukup stabil untuk terus menyerapki spiritual? Sumo khawatir tentang ketidakstabilan basis kultivasinya karena dia telah meningkatkan dua level hanya dalam beberapa hari. Ya, saudara Sumo, ayo lakukan ini. Hong Kingsuan terkejut. Kultivasinya belum pernah berkembang begitu cepat, karenanya dia sangat tidak sabar untuk menunggu sekarang. Haha bagus. Sumo menganggup dan mengambil 500 ribu batu spiritual sedang lainnya. Ketika mereka telah mengkonsumsi semua ki spiritual dari kumpulan batu itu, Hong Kingsuan telah mencapai alam pencerahan puncak LF3, sementara Sumo mencapai tahap akhir dari alam pencerahan LF4. Kemudian, Sumo mengambil 500 ribu batu spiritual sedang lainnya. Bab 522. Ketika setengah dari spiritual ki dari batch ketiga batu dikonsumsi, Hong Kingsuan menerobos sekali lagi dan mencapai puncak pencerahan LF4. Itu membuat Sumo benar-benar terdiam. Dia bahkan belum membuat satu terobosan, sementara dia telah meningkatkan dua kali. Tapi untungnya, dia telah mencapai puncak LF4 spiritual martial realm, tidak jauh dari menerobos ke LF5. Saudara Sumo, saya merasa bahwa roh vital di tubuh saya tidak terkonsolidasi. Saya tidak bisa menyerap ki spiritual lagi, kata Hong Kingsuan saat dia berhenti berkultivasi. Oke, sempurnakan roh vital Anda dan konsolidasi basis kultivasi Anda. Sumo mengangguk. Mengerti, Hong Kingsuan menjawab. Sumo tampak seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Dia memutuskan untuk meningkatkan karena dia akan mencapai terobosan. Kemudian, Sumo mengeluarkan 500 ribu batu spiritual menengah lagi, memecahkan semuanya, dan mulai dengan gila menyerap ki spiritual. Namun, karena kehadiran Hong Kingsuan, dia tidak bisa memaksimalkan devoring martial soul-nya. Ketika dia membalikkan tangannya, beberapa botol eliksir muncul di sana. Ini adalah jarahan dari Master of All Beasts dan Suetian Hao, dan mereka dapat langsung meningkatkan budidaya. Sumo menuangkan semua ramuan ke mulutnya. Kultivasinya telah meningkat sangat banyak belakangan ini dan roh vitalnya tidak terkonsolidasi. Dia membutuhkan beberapa hal kuat untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Tindakan Sumo ini mengejutkan Hong Kingsuan, yang mata dan mulutnya terbuka lebar. Gemuruh. Spiritual ki bergemuruh seperti lautan yang mengamuk, dan sembilan spiritual spiral di tubuh Sumo terus gemetar, mencoba menerobos kemacetan ke alam pencerahan LV5. Itu tidak berlangsung lama. Sumo menyerap ki spiritual dengan meninggalkan Sembrono, dan setelah lima menit, Sumo menerobos penghalang dan mencapai alam pencerahan LV5 dengan lancar. Ketika dia telah memperbaiki semua ki spiritual yang tersisa, budidayanya mendekati tahap tengah dari LV5 Enlightenment Realm. Akhirnya, Sumo tersenyum. Kekuatan tempurnya saat ini bisa menyamai seniman bela diri Realm Pencerahan LV9 Normal. Ketika dia meningkatkan kekuatan fisiknya dan mempraktikkan keterampilan budidaya properti kayu yang baru saja dia beli, kekuatannya akan meningkat lagi. Sumo memperkirakan bahwa setelah mencapai alam pencerahan LV6, ia bahkan bisa bertarung melawan seorang seniman bela diri True LV1 True Darkness Realm yang normal. Keterampilan lima elemen Grand Chaos akan sangat memperkuat kemampuan tempurnya. Selanjutnya, Sumo menghabiskan 10 menit untuk meningkatkan kekuatan fisiknya dengan mengonsumsi 1 juta batu spiritual sedang. Sekarang, kekuatan fisiknya bisa menandingi seorang seniman bela diri Realm Pencerahan LV7. Sumo melakukan semua ini di depan Hong Kingsuan karena dia cukup percaya padanya sekarang. Selanjutnya, Sumo mulai membaca keterampilan budidaya properti kayu LV6 menengah yang ia beli dari Tresor Pavilion. Itu adalah keterampilan yang cerdik, yang disebut skill divine tree yang hangus, dan kekuatannya bahkan lebih besar daripada metode kultifasi Nirvana. Setelah pemeriksaan setengah hari, Sumo mulai berlatih keterampilan. Mereka tidak meninggalkan peta surgawi sampai 15 hari kemudian, ketika mereka berdua berkilauan dengan kekuatan. Hong Kingsuan penuh kegembiraan tentang kekuatan dan kultifasinya yang melonjak karena dia telah meningkatkan dari LV2 ke LV4 Enlightenment Realm. Kultifasi Sumo dan kekuatan fisik keduanya telah berkembang pesat, ditambah keterampilan kultifasi lima properti sekarang semuanya ada di tingkat raja, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Pada tahap akhir keterampilan lima elemen Grand Chaos, seseorang bisa menggabungkan kekuatan lima elemen ke dalam kekacauan dan kemudian berubah menjadi tubuh caotik abadi. Tentu saja, Sumo sangat jauh dari tahap ini, namun dia masih senang tentang kekuatan menggabungkan lima elemen vital spirit. Pelelangan akan segera dimulai, dan kedua pemuda itu pergi ke Tracer Pavilion. Skala lelang ini sangat besar, dan juru lelang adalah Mingyu. Sumo dan Hong Kingsuan tidak terlibat dalam pelelangan, jadi mereka hanya duduk di ruang VIP dengan tenang sampai pelelangan berakhir. Sumo tidak membutuhkan apapun sekarang. Selain itu, dia tidak lagi menyukai hal-hal biasa. Semua barang Sumo dijual dengan harga yang layak. Metode kultifasi nirvana dijual dengan harga 5.500.000 batu spiritual sedang, sedangkan keterampilan kekuatan gajah dijual dengan harga 3.800.000 batu spiritual sedang. Sumo dan Hong Kingsuan sedang menunggu Mingyu. Setelah 10 menit, Mingyu tiba di kamar Sumo. Tuan, 32 itemmu dijual dengan harga 17.800.000 batu spiritual sedang, dan minus komisi 1.780.000 dan keterampilan budidaya properti kayu 12 juta yang kau beli, ada 4.020.000 yang tersisa. Mingyu menyerahkan kantong penyimpanan dan berkata, 4.020.000 batu spiritual sedang. Silakan periksa. Sumo mengambil kantong penyimpanan, dengan kasar memeriksa bagian dalam, dan kemudian menyimpannya. Penatua Mingyu, karena kesepakatan selesai, kita pergi sekarang. Sumo memberi hormat dengan memegang tinjunya. Tuan, tunggu. Kemudian, Mingyu berjalan ke Sumo dengan pinggangnya yang bergoyang seperti ular dan memberinya senyum yang menawan. Tuan, jika Anda perlu menjual sesuatu di masa depan, silakan datang kepada saya dan saya hanya akan menagi Anda setengah dari komisi. Ketika Mingyu mendekati Sumo, aroma tubuh memabukkan meliputi dirinya. Sumo melangkah mundur dengan tergesa-gesa dan berkata, aku akan kembali jika memungkinkan. Tentu saja, Sumo tidak bersungguh-sungguh. Dia memiliki kartu VIP Black Kiron dari Sky Sea Pavilion, di mana dia bisa mendapatkan keuntungan terbaik dari menjual harta. Mata Mingyu berkilauan karena rasa terkejut ketika dia melihat Sumo mundur. Haha, bagus, aku harap akan ada bisnis lebih lanjut denganmu. Mingyu tersenyum lembut dan mantra giok muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepadanya dan berkata, ini adalah mantra pesan yang dibuat sendiri. Anda dapat mengirim telepati saya dari 300 ribu mil jauhnya. Tolong ambil. Uh, oke. Sumo merasa akan memalukan jika menolaknya, jadi dia mengambil mantra pesan. Kemudian, dia memberi hormat lagi dan berjalan keluar dari harta karun dengan Hong King Suan. Di ruang VIP, Mingyu bergumam, memang orang yang berpikiran kuat. Bakat yang luar biasa. Mingyu cukup percaya diri tentang ketertarikannya. Setiap pria menatapnya dengan mata berbinar dan tergila-gila padanya. Namun, mata Sumo untuknya jernih selama dua pertemuan mereka. Meskipun Sumo memiliki seorang gadis dengan kecantikan luar biasa, seorang gadis yang tidak bersalah tidak dapat bersaing dengannya. Sumo dan Hong King Suan tidak tinggal di kota Evernor, tetapi segera pergi ke Sekte Celestial Spirit. Kakak Sumo, bahwa Mingyu tampaknya memiliki niat buruk terhadapmu. Setelah meninggalkan Pulau Abadi, bibir merah Hong King Suan melengkung. Sebagai seorang wanita, dia bisa memperhatikan bahwa Mingyu berusaha merayu Sumo sepanjang waktu. Tapi reaksi Sumo sangat memuaskannya. Mungkin, tapi jalanku dan jalannya tidak akan menyeberang lagi di masa depan. Sumo menggelengkan kepalanya. Itu hebat. Hong King Suan merasa lega. Dia berkata sambil mendesah, wanita itu cukup terkenal. Dia tidak hanya menarik, tetapi juga seorang LV5 craftsman. Dela tahu berapa banyak pria yang tergila-gila padanya. Sumo terkejut bahwa dia bahkan seorang LV5 craftsman. Tetapi tepat ketika dia akan berbicara, sesuatu terjadi. Keinginan membunuh yang luar biasa mengalir deras ke mereka. Bab 523 Dari atas kepala, keinginan membunuh yang gila mengalir. Untuk sesaat, Sumo merasa dingin di seluruh tubuhnya sementara rasa bahaya yang ekstrim muncul. Itu membuatnya takut. Sah asteris T. Sumo menjadi pucat karena ketakutan. Dia memegang Hong King Suan di tangannya dan menghindar ke samping. Swash. Sebuah cahaya menyilaukan turun dari atas awan dengan suara keras dan merobek pakaian Sumo. Ledakan. Cahaya itu melesat ke danau dan bertemu dengan dasar dengan ledakan dahsyat, yang mengangkat air dalam keliling beberapa ribu kaki hingga seribu kaki tingginya, membentuk gelombang kasar yang mengalir di sekeliling. Siapa ini? Sumo menyalak dan mendongak. Dia sangat marah karena dia pasti akan mati jika dia tidak mengelak pada waktunya. Di atas awan berdiri tiga sosok muda. Salah satunya adalah Tau Wei, yang gagal membunuhnya terakhir kali. Sedangkan untuk dua orang lainnya, yang satu mengenakan jubah kuning dan yang lainnya memakai pakaian putih. Sumo telah melihat mereka di Gua Abadi Ouliansi. Mereka berasal dari Sekte Celestial Spirit dan mereka telah berhasil mencapai tes kedua. Kedua murid berada di alam pencerahan LF9 dengan aura yang sangat kuat. Orang yang baru saja pindah itu mengenakan jubah kuning. Dia adalah seorang pemuda berwajah muram, memegang tombak yang bersinar dengan cahaya pembunuh yang suram. Huff. Tapi responnya cukup cepat. Pemuda berjubah kuning itu mendengus, dan matanya dingin. Sebagai murid Sekte Celestial Spirit, kamu membantu orang luar membunuh sesama murid. Mata Sumo menyipit dan terpaku pada kedua murid itu. Tau Wei bukan apa-apa baginya sekarang, namun kedua pria itu adalah ancaman baginya. Secara teoritis, kekuatannya tidak lebih lemah dari seniman bela diri rilem pencerahan LF9. Tetapi ada dua dari mereka, dan dia tidak yakin tentang kekuatan tempur mereka. Rekan-rekan murid. Setelah mendengar ini, pemuda berjubah kuning itu mendengus jijik dan berkata, puncak langit suci kami dan puncak langitmu yang mengjulang tidak bisa ada pada saat yang sama. Tidak ada hubungan sesama murid di antara kita. Sepupu muda, potong omong kosong itu. Bunuh saja dia. Kata Tau Wei dengan keinginan membunuh yang sangat kuat. Dia menatap Sumo dengan dingin dan bergemuruh. Sumo, aku akan menggiling tulangmu menjadi debu hari ini. Sumo menyadari bahwa mereka adalah sepupu. Tidak heran. Tenang, cus. Dia tidak bisa lepas dariku. Pemuda berjubah kuning itu terkekeh. Tau Wei memintanya untuk membunuh Sumo, yang sudah dia rencanakan. Dia memandang Sumo dan berkata, Sumo, katakan padaku, apa hadiah dari Oulianzi? Apakah Anda mendapatkan warisan kerajinan darinya? Ketika dia berada di tes kedua, dia memperhatikan bahwa Sumo memiliki tekad yang mengerikan. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa Sumo mungkin telah memperoleh warisan dari Oulianzi, bukan kakak seniornya Suan Feng. Tentu saja, itu hanya asumsi. Tidak ada komentar. Sumo menjawab dengan tenang. Kamu pasti lelah hidup. Pemuda berjubah kuning itu menyeringai dan berkata, kalau begitu, aku bisa mencari cincin penyimpananmu setelah membunuhmu. Dia kemudian memandang Hong King Suan, yang masih dalam pelukan Sumo, dan berkata, Saudari Junior Hong, kami ingin Sumo, bukan kamu. Keluar dari sini, tolong. Tepat pada saat itu, dia merasakan suhu Sumo dan mencium maskulinitasnya. Seluruh wajahnya memerah. Setelah mendengar kata-kata pemuda berjubah kuning itu, wajahnya menjadi dingin dan dia berseru dengan feminin. Xiao Suanyi, beraninya kamu. Apakah kamu tidak mencari kematian? Huh. Xiao Suanyi mendengus dan berkata, Saudari Junior Hong, jika Anda tidak menghargai, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Sementara dia akan membuka mulutnya, Sumo menghentikannya dan berbisik, King Suan, masukkan spes peta surgawi. Tapi, wajah Hong King Suan menunjukkan kekhawatiran. Xiao Suanyi adalah seorang ahli Rilem PIK LV9 Pencerahan, dan kekuatan tempurnya lebih kuat dari seniman bela diri PIK LV9 Pencerahan Rilem yang normal. Di antara murid luar dari puncak langit suci, kekuatannya bisa peringkat di 20 besar. Selain itu, ada pemuda Rilem Pencerahan LV9 lainnya. Meskipun dia tidak mengenalnya, dia berasumsi bahwa dia tidak lemah. Tenang, mereka hanya merinding, tidak cukup untuk membunuhku. Sumo menatap Hong King Suan dengan meyakinkan. Dia menggigit bibir merahnya dan kemudian mengangguk. Dia sangat jelas tentang kekuatan tempur Sumo. Dia mampu mengalahkan Tau Wei bahkan di alam pencerahan LV4, dan sekarang dia telah mencapai alam pencerahan LV5. Dia akan bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka. Apalagi, jika dia tinggal, itu hanya akan mengalihkan perhatiannya. Dia tidak ingin tertangkap, seperti apa yang terjadi terakhir kali. Kemudian, Sumo menggunakan pikirannya dan mengirimnya ke peta surgawi. Eh, Tau Wei dan dua pemuda lainnya tercengang melihat Hong King Suan menghilang dalam sedetik. Di mana dia, Tau Wei bertanya dengan bingung. Aneh? Apakah dia menghilang ke udara tipis? Pemuda lain juga bingung. Xiao Suanyi sedikit mengerutkan kening. Kesadaran spiritualnya menyapu sekitar 30 mil dan tidak menemukan Hong King Suan. Jangan pedulikan dia. Xiao Suanyi menggelengkan kepalanya dan berkata, Cus, Saudara muda Jiang, kalian tinggal di dekatnya kalau-kalau dia lari. Saya akan melakukan pembunuhan. Saat kata-kata itu jatuh, Xiao Suanyi membawa Sumo ke bawah, bersama tombaknya. Desir. Cahaya tombak yang menyilaukan turun lagi seperti cahaya surgawi yang berisi aura begelombang, menembus udara, dan menunjuk ke kepala Sumo. Serangan ini selusin kali lebih kuat daripada serangan Tau Wei. Istirahat. Sumo tidak takut. Pedang penghancur langit di tangannya memancarkan cahaya pedang setinggi seribu kaki dan kemudian menari dalam lengkungan ke atas. Ledakan. Dengan ledakan besar, pancaran tombak hancur. Kamu bahkan tidak pantas menyerangku. Sumo bergemuruh, dan tubuhnya bersinar dalam cahaya kemasan. Dia tidak mundur, sebaliknya, dia meroket ke arah Xiao Suanyi. Ketenangan langit. Setelah busur ke bawah, pedangki lima warna besar diusir, melesat ke atas seperti pelangi yang indah. Kekuatanmu baik-baik saja, tapi kau masih semut di sebelahku. Mata Xiao Suanyi dingin. Dia menusukkan tombak, yang kemudian menyemburkan deretan tombak seperti bergoyang ular spiritual. Ular-ular spiritual itu berpilin menjadi kekuatan pencekikan yang kuat, yang bahkan memutar kekosongan. Pedangki lima warna sumo langsung dicekik menjadi tidak ada ketika bertemu ular spiritual. Benar-benar kuat, dia layak menjadi ahli rilem pencerahan puncak LF9. Sumo mulai terlihat serius sekarang. Pemogokan sumo sudah cukup untuk menanamkan tauwei, namun mudah hancur oleh Xiao Suanyi. Bab 524 Xiao Suanyi yang tangguh menyulut keinginan bertarung sumo, yang menjadi seperti lava mendidih yang mendidih. Sinar api bersinar di punggung sumo, dan kemudian red flame wings muncul dan berkibar dengan kuat. Mati. Dengan teriakan perang yang acu-ta'acu, sumo mendorong ke arah Xiao Suanyi dengan pedangnya. Kecepatan gerakannya sangat cepat seolah-olah dia mencoba menembus cakrawala. Tapi Xiao Suanyi menghindari gerakannya dengan cepat. Mati. Mainkan Frenzy Star Spear Play. Tombak Xiao Suanyi meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan dia menusukkan tombak dengan ganas. Tiba-tiba, barisan cahaya tombak menghujani kehampaan. Dia mendorong keluar lagi dan lagi, dan cahaya tombak yang tak terbatas terus menyembur keluar dari tombak, menuangkan hujan cahaya pada sumo. Setiap cahaya tombak sangat tajam dan merusak. Dalam sepersekian detik, hujan deras tombak menghujani sumo. Di kejauhan, Tao Wei menyeringai saat menyaksikan adegan ini. Di bawah serangan ini, sumo akan terluka parah atau mati. Saudaraku Jiang, sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Cusku saja yang bisa membunuh sumo, kata Tao Wei kepada pemuda berpakaian preman bernama Jiangqi. Jiangqi juga berada di alam pencerahan LV-9 dan kuat, tetapi tidak setingkat dengan Xiao Suanyi. Tao Wei juga mengundang Jiangqi karena dia tahu bahwa sumo telah mencapai alam pencerahan LV-5, dan dia khawatir sumo akan lari dari mereka. Memiliki dua seniman bela diri rilem pencerahan LV-9 akan memastikan kematian sumo terlepas dari ketidakpercayaannya. Jiangqi menggelengkan kepalanya dan berkata, Ku rasa tidak. Serangan itu tidak cukup untuk membunuh sumo. Mata Jiangqi tertuju pada hujan cahaya tombak. Dia merasa bahwa kekuatan yang sangat kuat sedang muncul, dan kekuatan ini tidak lebih lemah darinya. Potong Obliterasi Tangisan perang yang merajalela bangkit dari hujan cahaya dan pedang ki yang keras muncul. Itu sangat kuat dan merobek semua tombak di sekitar sumo. Tao Wei terengah-engah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, tubuh sumo dikelilingi oleh roh vital lima warna dan ditutupi dengan sisi kemas. Dia tampak seperti ares emas lapis baja yang mengesankan. Xiao Suanyi juga dikejutkan oleh kekuatan seperti itu dari Krip Realm LV-5 Enlightenment. Rasakan teknik bintang jatuhku. Keinginan membunuh di mata Xiao Suanyi menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa membiarkan sumo pergi dari sini hidup-hidup hari ini, jika tidak, dia akan berada di air yang dalam sekali sumo kembali ke sekte Celestial Spirit. Dia tahu dengan jelas bahwa sebagai murid Towering Sky Peak, sumo akan membalas dendam untuk dirinya sendiri jika dia selamat dari serangannya hari ini, dan dia akan menjadi orang mati jika para ahli dari Towering Sky Peak ingin membunuhnya. Xiao Suanyi memegang tombaknya dengan kedua tangan, dan roh vitalnya melonjak terus-menerus. Kemudian, cahaya bintang yang tak tertandingi menyembur keluar dari titik tombak. Itu indah dan mempesona dengan ekor sepanjang seratus kaki dan melakukan perjalanan ke sumo seperti meteorit jatuh. Cahaya bintang kedua mengikuti sesaat sesudahnya, dan kemudian datanglah yang ketiga, yang keempat. Garis-garis cahaya bintang mengikuti dari kepala ke ekor dan melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat, menargetkan sumo. Dalam sekejap, sumo merasakan bahaya di hatinya. Dia tidak berani meremehkan serangan ini dan dia tampak sangat serius. Dia memegang pedang penghancur langit dengan erat, dan roh vital dalam sembilan spiral spiritualnya berlari dengan gila. Ledakan. Cahaya bintang pertama hancur dengan satu serangan, dan ia memotong garis cahaya bintang berikut ini secara terus-menerus. Tepat setelah sumo telah memecahkan belasan garis, permainan pedangnya tidak bisa mengimbangi cahaya bintang yang masuk, yang sepertinya tak ada habisnya. Dia harus mundur lagi dan lagi untuk memberi dirinya waktu memegang pedangnya. Sepertinya aku harus menggunakan pedang spiritual untuk membunuhnya. Sumo sangat tertekan oleh kekuatan kuat Siao Suanyi. Dia tidak bisa menemukan cara lain untuk membunuh musuh tanpa menggunakan pedang spiritualnya. Dia menarik diri dengan cepat dan kemudian membuat tiga avatar pantom dari dirinya sendiri. Begitu ketiga avatar hantu muncul, mereka dengan cepat berpisah dan kemudian menyerang pada saat yang sama. Potong Obliterasi. Tiga pedangki setinggi sepuluh ribu kaki merobek kehampaan dan bergegas menuju Siao Suanyi dari tiga arah. Sementara itu, kilatan petir berkilauan di tubuh sumo. Petir itu terlalu kecil untuk diperhatikan dibandingkan dengan pedangki besar. Itu tidak bisa dibedakan dengan mata manusia dan ia mengikuti pedangki berwarna lima dengan kecepatan sangat cepat. Siao Suanyi sama sekali tidak memperhatikan kilat. Dia mengacungkan tombaknya dan mengeluarkan tiga bunga yang indah untuk memblokir tiga pedangki. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah tiga ledakan, tiga gelombang suotki hancur seketika. Siao Suanyi mengejek kekuatan pedangki dalam hati. Hati-hati, cus. Kakak Siao, hati-hati. Tao Wei dan Jiangqi berteriak bersamaan. Siao Suanyi tidak memperhatikan kilatan petir itu, namun mereka melakukannya dan berusaha memperingatkannya. Siao Suanyi menjadi bisu. Hati-hati dengan apa? Memindai dengan kesadaran rohaninya, wajah Siao Suanyi jatuh karena dia menyadari bahwa kilatan gila telah mencapai kurang dari sepuluh kaki dari perut bagian bawah. Apa? Dia takut mati. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia merasa bahwa dia akan selesai jika dia terkena petir. Tidak ada waktu tersisa untuk memblokir atau menghindarinya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk memutar tubuhnya. Kecepatan kilat tak tertandingi. Itu melirik pinggangnya dalam waktu kurang dari sekejap mata. Memotong. Pakaiannya robek dan darah menyembur ke udara. Uh! Siao Suanyi bergerak cepat, memandang pinggangnya, dan menemukan tanda pedang berdarah 6 inci. Siao Suanyi sedikit lega karena itu bukan pada titik krusial, itu hanya luka sepele. Sumo menghela nafas dalam hati. Pedang spiritualnya pasti akan membunuh Siao Suanyi jika dua penonton tidak menyiagakannya. Sumo, aku bersumpah akan membunuhmu hari ini. Siao Suanyi menatap Sumo dengan marah. Bagaimana bisa seorang ahli rilem puncak pencerahan LF9 yang bermartabat dilukai oleh seorang seniman bela diri pencerahan. LF5 Pencerahan Bab 525 Begitu Siao Suanyi mengeram, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat bahwa kilat telah berubah arah dan sekali lagi menerjangnya. Petir bergerak sangat cepat dan itu mendekatinya dengan cepat. Apa? Siao Suanyi terkejut bahwa petir itu bahkan dapat mengubah arahnya. Dia mengelak dengan sempit karena dia sekarang menyadari apa yang mampu dilakukannya. Dia juga melihat kilat dengan jelas. Itu adalah pedang sepanjang satu kaki tanpa gagang. Pedang spiritual Siao Suanyi tampak heran. Dia sudah mendengar tentang pedang spiritual legendaris. Wajahnya berubah mengerikan lagi ketika pedang spiritual menyerangnya dengan gelisah dari segala arah. Siao Suanyi tidak menghindarinya lagi karena kecepatan serangnya terlalu cepat, membuatnya terlalu melelahkan baginya untuk menghindar. Dentang, 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 dentang. Siao Suanyi terus memblokir pedang spiritual dengan tombaknya, berbenturan dan berkilau dengan ledakan ki yang kuat. Meskipun kerusakan pedang spiritual tidak cukup untuk mengalahkannya, tabrakan terus-menerus membuat lengannya mati rasa dan membuat darah dan ki mengalir dengan baik. Enyah. Siao Suanyi bergemuruh dan menyapu tombaknya dan mengirim pedang spiritual seratus kaki jauhnya. Namun, itu kembali dalam sekejap dan menariknya sekali lagi. Sumo mencoba mengerahkan jiwa bela diri devoringnya. Meskipun darah Siao Suanyi dihisap oleh kekuatan melahap secara instan, Siao Suanyi berhasil menekan efeknya dengan segera. Sumo menghela nafas dalam hati. Kultifasi Siao Suanyi sangat tinggi sementara levelnya sangat rendah, maka kekuatan melahapnya hanya memiliki efek kecil pada musuhnya. Memisahkan setengah dari pikirannya untuk mengendalikan pedang spiritual, mata Sumo dipenuhi dengan keinginan membunuh yang suram saat dia melihat Tao Wei dan Jiang Qi. Suosh. Sumo dan ketiga avatar pantom menyerang Tao Wei. Dia bertekad untuk membunuh Tao Wei karena pria ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Baru saja, dia memutuskan untuk membunuh Tao Wei dan Jiang Qi terlebih dahulu. Saudara Jiang. Tao Wei takut melihat ini dan dia bergerak menuju Jiang Qi. Jiang Qi tampak sangat serius. Fakta bahwa Sumo memiliki pedang spiritual berada di luar harapannya. Meskipun Tao Wei tahu tentang itu, dia belum memberitahu mereka karena dia pikir Sumo terlalu lemah untuk menyakiti Siao Suanyi bahkan dengan pedang spiritual. Tapi sekarang, pedang spiritualnya yang lusuh benar-benar telah menjerat Siao Suanyi. Sebuah tantangan perak muncul di tangan Jiang Qi dan auranya terus melonjak. Dia tidak berani meremehkan Sumo. Sereniti gelap. Seruan pertempuran yang marah naik lagi, dan pedang ki lima warna mengerikan yang panjangnya 10 ribu kaki diusir pada Tao Wei. Pedang ki menghancurkan udara di sekitar seolah-olah membelah langit dan bumi. Tiga avatar pantom juga mengikuti dan menyerang tiga baris SWOT Qi, yang mencakup dua musuh. Tao Wei takut melihat serangan itu dan mulai mundur dengan gila. Pergi. Jiang Qi mengemuruh dengan dingin dan meninju beberapa kali dalam sedetik. Jejak telapak tangan besar kemudian ditumpangkan bersama dengan kekuatan meningkat gila dan bertemu pedang ki lima warna. Gemuruh. Dengan suara keras, cetakan telapak tangan terputus seketika dan meledak. Pedang ki dari avatar pantom juga hancur, sementara pada saat yang sama, serangan Sumo terus bergerak ke arah Jiang Qi, yang kemudian menghancurkannya dengan pukulan. Sangat kuat. Setelah melihat ini, Sumo sedikit mengernyit. Kekuatan Jiang Qi dekat dengan kekuatan Xiao Suanyi. Tapi Sumo tidak berhenti. Dia menyerang lagi saat dia mendekati Jiang Qi. Potong obliterasi. Dengan kemauan pedang melonjak dan kekuatan pedang meresap, pedang ki lima warna besar turun ke Jiang Qi dengan cara gemetar. Jiang Qi takut dengan serangan ini dan menghindarinya dengan tergesa-gesa. Sumo bergegas ke arah Jiang Qi dan menyerang pedang ki, sementara avatar hantunya berlari ke arah Tao Wei. Sah asteris T. Wajah Tao Wei berubah lagi setelah melihat ini. Xiao Suanyi terjerat oleh pedang spiritual dan Jiang Qi sedang melibatkan Sumo, tidak ada yang bisa membantunya sekarang. Tao Wei sangat takut pada Sumo sehingga dia bahkan takut dengan avatarnya. Dia berbalik dan dengan cepat lari. Dan kecepatan terbang Tao Wei jauh lebih cepat daripada avatar Sumo. Dia meninggalkan avatar jauh di belakang hanya dalam beberapa detik. Fu asteris K. Pada titik ini, Xiao Suanyi menyalak dengan panik. Dia kesal oleh pedang spiritual gelisah, yang membuatnya sibuk. Dia benar-benar marah. Gemuruh. Aura Xiao Suanyi meledak dua kali lebih besar dari sebelumnya, membentuk ledakan udara yang merusak. Jelas, dia telah menggunakan kartu tersembunyi untuk meningkatkan kekuatannya. Jangan pergi. Dia membawa tombaknya ke bawah dan memukul pedang spiritual yang masuk. Setelah bentrokan besar, pedang spiritual dikirim ke danau. Dai Motherfu Asteris K. Xiao Suanyi menyalak dengan marah dan menyerang Sumo sambil menusukkan tombaknya. Sebuah cahaya tombak yang indah menyembur ke arah Sumo. Serangan ini dominan, perkasa, dan tajam. Sinar tombak menembus udara, mendistorsi dan meledak di kehampaan. Sumo kaget dengan ini karena dia tidak berharap Xiao Suanyi memiliki kartu tersembunyi yang bisa membuatnya begitu kuat. Dan tiba-tiba, Sumo ingin melarikan diri. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa membunuh mereka semua hari ini. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh Xiao Suanyi dan Jiangqi, dia harus membunuh Tao Wei. Sayap api merah Sumo berkibar, memungkinkannya menghindari serangan hebat dari Xiao Suanyi. Kemudian, dia berbalik untuk mengejar Tao Wei. Sumo menggunakan pikirannya untuk memanggil pedang spiritual kembali. Kemudian dengan cepat terbang kembali dari danau dan mengelilinginya. Pedang spiritual sangat kuat, akan lebih mudah baginya untuk membunuh Xiao Suanyi dengan itu jika dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kamu tidak kemana-mana. Xiao Suanyi dan Jiangqi mengeram dan buru-buru mengikuti Sumo. Mereka tidak bisa membiarkan Sumo pergi dari sini hidup-hidup. Pada saat ini, Tao Wei telah melarikan diri beberapa mil jauhnya. Ketika dia melihat Sumo mengejarnya, dia melaju dengan cepat. Kamu tidak akan pergi. Sumo mencibir dan menunjuk Tao Wei. Kemudian, pedang spiritual berubah menjadi kilatan cahaya dan bergegas ke Tao Wei. Pedang spiritual sangat cepat. Hal itu menyusul Tao Wei dalam setengah detik dan menyodorkan dadanya. Terima kasih telah menonton!